Panasnya bunga mekar jilid empat. Tetapi kengerian yang sangat telah menusuk perasaannya. Sekilas ia melihat saudara-saudara seperguruannya yang masih terbaring di tanah. Sekilas terbayang saat-saat mereka mendekati pada pokan itu. Ia masih sempat dengan sengaja tertawa untuk menakut-nakuti orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng. Saudara-saudara seperguruannya masih sempat menghitung pendok dan timang emas bertretes berlian. Masih terbayang bagaimana bibirnya mencibir kemampuan orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng. Kini mereka sudah terbaring diam. Menjadi mayat. Hentakan-hentakan perasaan-perasaan itu bergelora di dalam dadanya. Kengerian, kecemasan bahkan ketakutan telah bercampur baur. Apalagi cahaya sorot metu Mahisa Bungalan yang marah. Dalam keremangan cahaya obor, nampak metu itu bagaikan marahnya bara yang menyala dalam kegelapan. Dengan keris di tangan Mahisa Bungalan melangkah mendekat. Tanpa meninggalkan kewaspadaan, Mahisa Bungalan mengacukan kerisnya. Ia sadar, bahwa lawannya mempergunakan senjata panjang. Tetapi dengan keris di tangannya, ia telah mengalahkan dua orang dari orang-orang yang ingin mengguncang ketenangan pada nokan kenanga dan waktu kendeng. Setan geram saudara-saudara seperguruan gagak beranang itu kau harus mampus. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi setapak demi setapak ia maju terus. Matanya masih bercahayakan kemarahannya. Lawannya yang bingung dan cemas itu melangkah surut. Dalam gejolak perasaan yang menghentak-hentak, wajah itu seakan-akan menjadi kabur, dan bahkan telah berbah. Metu itu menjadi semakin merah. Bahkan bayangan kehitaman dilekuk-lekuk wajah Mahisa Bungalan seolah-olah membayangkan lobang-lobang pada tulang tengkoraknya. Gila orang itu berteriak. Tetapi Mahisa Bungalan masih melangkah maju. Ketakutan yang tidak terkendali telah mencengkam hati orang itu. Perlahan-lahan wajah Mahisa Bungalan dipandangan matelawannya telah berubah menjadi wajah hantu yang sangat mengerikan. Lubang-lubang tengkorak yang kehitam-hitaman. Gigi yang menjorok putih dan bara yang menyala di sela-sela lubang-lubang tengkorak itu. Pergi, pergi tiba-tiba orang itu berteriak semakin keras. Kau hantu keparat. Pergi atau aku akan memecahkan tengkorakmu itu. Mahisa Bungalan tidak mengerti apa yang bergejolak di dalam hati lawannya. Karena itu, dengan keris teracu dan sikap yang penuh kewaspadaan ia masih melangkah maju justru karena lawannya melangkah surut. Pergi hantu keparat. Hi, Iblis, kenapa kau mengganggu aku hi, selagi aku akan membunuh orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng. Mahisa Bungalan sama sekali tidak menjawab. Ia masih melangkah maju. Tetapi ia tertegun ketika ia melihat perubagaan wajah lawannya yang nampak benar-benar nampak ketakutan. Dengan teriakan yang semakin keras ia berkata jangan ganggu aku Iblis. Aku akan menumpas orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng. Pergi ke sorangmu. Pergi, pergi. Suaranya menggelegar di kelamnya malam, seolah-olah telah mengguncang langit. Wajahnya nampak menjadi semakin ketakutan sementara padangnya menjadi gemetar. Kenapa kau berteriak tiba-tiba saja menhisa Bungalan bertanya. Jawaban itu terdengar bagaikan guruh yang meledak di tengkorak Iblis yang berdiri di hadapannya. Karena itu, maka orang itu justru menjadi semakin ketakutan. Sambil mengayunkan pedangnya tanpa arah ia berteriak jangan mendekat. Hi, apa yang kau lihat bertanya Mahisa Bungalan. Kau, kau teriak orang itu kau Iblis yang bangkit dari neraka yang paling jahanam. Hi, apakah orang-orang pada pokan kenanga dan waktu kendeng adalah sahabat-sahabat Iblis keparat ini? Lihatlah, siapa aku bertanya Mahisa Bungalan. Kau Iblis. Iblis yang paling laknat. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Ia melihat wajah lawannya benar-benar dibayangi oleh ketakutan dan kengerian yang tiada taranya. Karena itu, Mahisa Bungalan justru menjadi ragu-ragu. Selangkah ia maju mendekat sambil berkata kau dibayangi oleh ketakutan yang amat sangat. Kenapa kau tidak menyerah saja? Gila. Gila. Hi, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Aku tidak pernah mengganggumu. Aku bertempur dengan jantan melawan orang-orang kenanga dan waktu kendeng. Aku orang pada pokan kenanga desisma Hisa Bungalan. Oh, jadi kau Iblis dari pada pokan kenanga? Jadi pada pokan ini ditunggui Iblis Tengkorak seperti kau ini? Mahisa Bungalan masih akan menjawab. Tetapi orang-orang itu benar-benar telah dicengkam oleh ketakutan dan kengerian tiada taranya. Karena itu, tanpa menyadari keadaan dirinya, ia pun segera berputar dan melangkah untuk melarikan diri. Tetapi malang baginya, kakinya tiba-tiba telah menyentuh tubuh kawannya yang telah terbaring di tanah. Demikian terkejutnya, sehingga ia pun meloncat tanpa pengendalian dirim sehingga, seolah-olah ia telah terpelanting beberapa langkah. Ketika kemudian terdengar jerit menyayat, maka semua orang bagaikan mematung memandangi tubuh itu menggeliat. Ternyata tanpa dikehendakinya, senjatanya telah menghunjam di tubuhnya sendiri di saat ia terpelanting jatuh. Di pendapat kinparkni mematung, sejenak ia berdiri tanpa berbuat sesuatu. Dipandanginya mayat-mayat yang berserakan di halaman. Namun sejenak kemudian, ketika ia melihat ayahnya berdiri di bawah tangga, tiba-tiba saja ia berlari sambil memekik ayah, ayah. Kisela Bajra berpaling, ia terkejut ketika ia tiba-tiba saja anaknya sudah memeluknya sambil menangis. Di antara seduh sedannya ia berkakta ayah, kenapa semuanya ini harus terjadi? Kisela Bajra membelai kepala anaknya. Ia mengerti persoalan apakah yang bergejolak di dalam dada anak gadisnya itu. Ayah kinparkni meneruskan aku sudah membunuh mereka. Langsung atau tidak langsung. Sudahlah ayahnya mencoba menenangkannya. Jangan menyalahkan diri sendiri, yang terjadi adalah suatu akibat. Kita akan dapat mencari sebabnya. Tetapi sebab itu, tentu bukannya yang bersumber pada karunia yang kau terima tanpa kau kehendaki. Jika kau menyalahkan dirimu sendiri, maka kau telah bersalah kepada seng penciptamu, yang telah menciptakan seluruh isi alam ini. Kenparkni tidak menyaut. Tetapi ia tidak sependapat dengan ayah ia sepenuhnya. Karena itu, maka tangisnya pun tidak segera meredah. Marilah berkata Kisla Bajra kemudian kita akan mengurai peristiwa ini pada kesempatan lain. Sekarang yayarlah kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang nampak di matma kita sekarang ini. Yang terbunuh itu harus mendapat perawatan. Ken Padmi justru terisak semakin dalam. Ia justru tidak berani lagi memandang ke halaman. Meskipun ia sendiri menyandang pedang di lambung, namun rasa-rasanya yang terjadi itu memang sangat mengerikan. Bawalah ia masuk berkata Kisla Bajra kepada kemanakannya panggillah pemomongnya. Biarlah ia mencoba memujuknya agar ia melihat yang telah terjadi dengan tenang. Saudara sepupu Ken Padmi pun kemudian menuntunya masuk ke ruang dalam. Setelah Ken Padmi berbaring di pembaringannya, maka saudara sepupunya itu pun memanggil seorang perempuan tua yang menjaga dan melayani Ken Padmi sejak masih kanak-kanak. Tetapi ternyata perempuan tua itu pun menjadi ketakutan, sehingga suaranya pun gemetar. Ken Padmi mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara pemomongnya yang gemetar dan ketakutan itu. Sejenak ia termangu-mangu. Namun gadis itu pun kemudian mengusap air matanya sambil duduk di bibir pembaringannya. Jangan takut bibi desisnya. Masih terdengar isaknya di sela-sela karak katanya tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Ya, yang ger sahut perempuan itu kaseharusnya tidak menangis. Aku menjadi semakin ketakutan. Aku tidak menangis bibi sahut Ken Padmi. Ah perempuan tua itu bering sut tetapi baiklah. Kau memang tidak menangis. Ken Padmi termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengusap matanya yang masih saja basah. Seolah-olah air matanya masih saja mengembun di pelupuknya, betapapun ia berusaha menahannya sehingga demikian ia mengusap, pelupuknya telah menjadi basah kembali. Sementara itu, di pendapa, orang-orang pada pokan waktu kendeng telah dipersilahkan untuk naik. Dengan kepala, tunduk, Ki Watu Kendeng mengangkat anaknya dan membaringkannya di pendapa, sementara orang-orang pada pokan kenanga telah menyelenggarakan empat sosok mayat yang lain. Aku telah kehilangan banyak sekali malam ini berkata Ki Watu Kendeng dengan kepala tunduk anakku telah mati, sementara adikku pun telah terbunuh. Mahisa bungalan mengerutkan keningnya. Namun kepalanya pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Tetapi Ki Watu Kendeng melanjutkan tetapi iu adalah kesalahanku. Aku telah menjadi sangat dungu dengan sikapku. Agaknya kuda pramuja telah dibujuk oleh pamannya untuk berbuat di luar kehendaknya sendiri. Sehingga karena itu, aku telah kehilangan kedua-duanya. Aku sama sekali tidak mengira bahwa adikku telah terbius dengan sikap iblis itu. Bahkan ia telah menyeret saudara-saudara seperguruannya kepada pokan ini. Kisela Bajra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menemukan kalimat apapun juga untuk menanggapi. Karena itu, maka ia tidak mengatakan sesuatu selain memandang tubuh kuda pramuja dengan sedih. Kisela Bajra berkata Ki Watu Kendeng kemudian. Biarlah aku kembali kepada pokan dengan membawa anakku yang terbunuh. Aku akan mengurusnya sebagaimana seharusnya. Keluargaku tentu akan terkejut dan bersedih. Tetapi mereka akan mengetahui sebab. Sebabnya, aku tidak akan menutupi apa yang telah terjadi. Sebenarnya ia berhenti sejenak, lalu sementara adikku pun akan aku bawa pula kepada pokan Watu Kendeng. Sedangkan yang lain, apabila Kisela Bajra juga berkeberatan untuk mengurusnya, kami akan membawanya pula ke Watu Kendeng, karena sumber peristiwa ini adalah aku dan adikku. Kisela Bajra beringsut setapak. Kemudian katanya. Biarlah kami mengurusnya di sini Ki Watu Kendeng. Hanya apabila kau kehendaki, biarlah putra dan adikmu sajalah yang kau bawa kembali sebagai keluargamu. Sementara yang lain, akan kami selenggarakan sebaik-baiknya di pada pokan ini. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia menjawab terima kasih. Hatimu memang sangat lapang Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam namun kemudian ia pun berpaling memandang Mahisa Bungalan yang masih tertunduk dalam-dalam. Sejenak Ki Watu Kendeng memandang Mahisa Bungalan yang gelisah. Dengan nada dalam orang itu berkata Ki Sanak. Kau adalah orang luar biasa. Kau telah membunuh adikku dan beberapa orang saudara seperguruannya. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Justru karena darahnya telah mulai teratur seperti dentang jantungnya yang meredah, maka ia mulai melihat apa yang telah dilakukannya. Karena itu, maka katanya tersendat. Aku mohon maaf, Ki Watu Kendeng. Dalam keadaan yang demikian, sulitlah bagiku untuk mengendalikan diri, sehingga aku terpaksa membunuh orang-orang yang barangkali masih dapat diperbaiki sifat dan tabiatnya. Kau tidak bersalah berkata Ki Watu Kendeng kemudian kau sudah berbuat sebaik-baiknya. Tidak ada seorang pun yang akan dapat menghindarkan diri dari gejolak perasaan menghadapi peristiwa seperti ini. Seandainya aku mampu, akulah yang akan membunuhnya. Tetapi ia terlalu berat bagiku, sehingga aku tidak mampu berbuat apa-apa atas adikku sendiri yang ternyata telah menempuh jalan sesat. Aku tidak banyak mengetahui umurnya yang memang sudah dewasa. Namun ternyata bahwa ia telah hidup dalam dunia yang kelam dan penuh noda. Mahisa bungalan mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Tetapi, biarlah aku tidak selalu dibayangi oleh TKTK. Sebelum aku kembali ke Watu Kendeng, perkenankanlah aku bertanya, siapakah anak muda ini sebenarnya? Apakah benar ya pekatik pada pokan kenanga seperti yang dikatakannya? Jika benar demikian, alangkah kun caranya pada pokan ini, yang mempunyai seorang pekatik yang memiliki kemampuan yang tidak ada tandinya? Mahisa bungalan tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk semakin dalam. Dalam pada itu, Kisla Bajra pun kemudian menyaut. Aku pun menjadi heran, bahwa tiba-tiba saja ia sudah berada di pada pokan ini. Beberapa hari yang lalu, ia sudah minta diri dan meninggalkan pada pokan ini untuk tujuan yang tidak tentu. Namun tiba-tiba saja ia berada di pada pokan ini lagi, pada saat yang tepat. Mahisa bungalan tidak segera menjawab. Wajahnya nampak ragu-ragu. Perlahan-lahan ia mencoba memandang orang-orang yang berada di sekitarnya. Makerti, Gemakwardi, para murid di pada pokan kenanga dan watu. Kendeng. Ternyata mereka semuanya sedang memandanginya dengan penuh keheranan. Ah ia berdesah di dalam hati. Angger Mahisa bungalan berkata Kisla Bajra kemudian bagaimana ceritanya, bahwa Angger telah berada di sini pada saat yang gawat ini. Mahisa bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya sambil menunduk hanya secara kebetulan saja, Kisla Bajra. Tetapi Kisla Bajra berkata kebetulan yang sangat kebetulan. Nyawa kami telah kau selamatkan, meskipun Angger Kuda Pramuja harus menjadi korban. Tetapi jika tidak secara kebetulan kau berada di pada pokan ini, maka korban akan menjadi semakin banyak. Mungkin orang-orang pada pokan waktu kendeng dan pada pokan kenanga telah habis ditumpas oleh orang-orang yang sangat garang itu. Mahisa bungalan menarik nafas dalam-dalam tetapi pertanyaan masih belum terjawab berkata Kiwatu kendeng siapakah anak muda itu sebenarnya. Bertanyalah kepadanya sahut Kisla Bajra. Aku kira dalam keadaan seperti ini, ia tidak akan mengingkari dirinya sendiri. Mahisa bungalan mengangkat wajahnya sejenak. Ketika dipandanginya wajah Kisla Bajra, dilihatnya orang tua mengangguk kecil. Mahisa bungalan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tidak dapat ingkar lagi. Diceritakannya bagaimana ia berada di pada pokan itu kembali setelah ia meninggalkan beberapa hari yang lalu. Ia pun menyinggung serba sedikit tentang dirinya meskipun tidak seluruhnya. Mengagumkan Dasiski Watu Kendeng. Lalu Kisla Bajra. Biarlah aku mendahului mengatakan niatku yang tiba-tiba saja muncul di rongga dadaku. Malam ini aku telah kehilangan anakku. Satu-satunya anak laki-laki. Karena itu, biarlah aku menuntut ganti. Aku akan memohon kepada anak muda yang bernama Mahisa bungalan ini, agar ia bersedia aku anggap sebagai pengganti anakku yang hilang. Mahisa bungalan terkejut. Sesaat ia mengangkat kepalanya tegak-tegak sambil memandang Ki Watu Kendeng dan Kisla Bajra berganti-ganti. Namun kemudian kepalanya itu pun tertunduk lagi. Sementara itu, terdengar Kisla Bajra berkata. Semuanya terserah kepada anggar Mahisa bungalan. Jika ia bersedia, maka beruntunglah Ki Watu Kendeng, karena kau akan mendapatkan ganti, meskipun nilainya berbeda. Aku ingin mendengar, apakah anak muda itu bersedia menjadi anakku Gumam Ki Watu Kendeng. Mahisa bungalan masih tetap termangu-mangu. Namun ia tidak akan sampai menyakiti hati orang tua yang baru saja kehilangan anak laki-lakinya itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata Ki Watu Kendeng. Aku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kiaya terhadapku, dengan mengambil aku sebagai anak angkat. Mudah-mudahan Kiaya tidak akan kecewa di hari kemudian, karena aku adalah seorang perantau yang tidak berhari sama sekali, yang sebenarnya tidak pantas untuk menjadi keluarga Ki Watu Kendeng. Kau jangan terlalu merendahkan diri sahut Ki Watu Kendeng tetapi kesediaanmu telah sedikit menghapus duka hati ini. Mahisa bungalan tidak segera menyaut. Tetapi ia mulai memikirkan akibat dari kesediaannya itu. Apakah maksud Ki Watu Kendeng itu hanya sekedar mengakunya sebagai anak, atau bahkan dengan akibat yang lebih luas? Misalnya, ia harus tinggal bersamanya, dan berbuat benar-benar seperti anaknya. Tetapi Mahisa bungalan tidak tergesa-gesa ingin mendapatkan ketegasan, karena hal itu akan dapat dibicarakannya kemudian. Namun yang menjadi pikirannya kemudian, bagaimana ia harus bersikap terhadap Kisla Bajra? Mahisa bungalan tidak dapat ingkar lagi, bahwa ada sesuatu yang membelit hatinya di padepokan itu. Ken Padmi baginya, merupakan seorang gadis yang lain dengan gadis-gadis yang pernah dikenalnya. Di Singasari ia mengenal banyak gadis-gadis, bahkan gadis-gadis yang tinggal di istana sekalipun. Tetapi ia tidak pernah merasakan suatu sentuhan batin seperti yang dialaminya di padepokan itu. Tetapi segalanya itu masih saja disimpannya di dalam hati. Pada saatnya ia akan menentukan sikap, sesuai dengan keadaan yang akan dihadapinya. Dalam pada itu, maka Ki Watu Kendeng pun kemudian minta diri. Ia merasa didesak oleh keadaan yang tidak dikehendaiknya itu untuk segera kembali dan menyelesaikan penyelenggaraan mayat anak dan adiknya. Apakah tidak sebaiknya besok pagi saja Ki Watu Kendeng bertanya Kisla Bajra? Mumpung malam hari. Tidak banyak orang yang akan melihat bahwa kami telah membawa dua tubuh yang sudah membeku jawab Ki Watu Kendeng. Kisla Bajra tidak dapat menahannya lagi. Karena itu maka katanya terserahlah kepada kebijaksanaan Ki Watu Kendeng. Aku nanya dapat menyatakan ikut berduka cita atas segala yang telah terjadi, di luar keinginan kami pula. Agaknya nasib benar-benar tidak akan dapat dihindari sahut Ki Watu Kendeng tetapi aku tidak boleh kehilangan akal karenanya. Aku pun tidak boleh meratapi tanpa henti, sehingga dengan demikian seolah-olah aku tidak mau mengerti maksud Tuhan yang Maha Kuasa. Ki Watu Kendeng benar-benar seorang yang berjiwa samudera. Dengan demikian, maka Ki Watu Kendeng akan menerima ketenangan di dalam hidupnya Gumam Kisla Bajra. Selebihnya aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Biarlah ketiga mayat yang lain akan kami selenggarakan di sini sesuai dengan seharusnya. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya sesuai dengan permohonanku, apakah Mahisa Bungalan dapat ikut bersamaku? Wajah Kisla Bajra menegang sejenak. Namun kemudian ia berpaling kepada Mahisa Bungalan. Katanya, terserahlah kepada anggur Mahisa Bungalan. Jantung Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Ia masih ingin tetap berada di padepokan Kenanga. Meskipun ia sudah meninggalkan padepokan itu, dan kemudian kembali dengan diam-diam pada saat yang gawat itu, namun rasa-rasanya jika ia jujur terhadap dirinya sendiri, maka ia masih ingin berada di padepokan itu. Karena itu, maka ia pun menjadi bingung. Apakah jawab yang paling baik yang harus dikatakannya? Dalam pada itu, Ki Watu Kendeng telah mendesaknya. Bagaimana pendapatmu Mahisa Bungalan? Bukankah wajar jika kau kembali bersama kami kepada padepokan Watu Kendeng? Dengan demikian, makakah sudah menampung sebagian dari kepahitan perasaan kami, seisi padepokan Watu Kendeng? Sejenak Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun kemudian ia terpaksa menjawab Ki Watu Kendeng. Aku mengucapkan terima kasih. Tetapi perkenankan aku tinggal di padepokan ini. Aku masih harus membantu Kisela Bajera untuk menyelenggarakan ketiga sosok mayat itu. Bagaimanapun juga, aku ikut bertanggung jawab atas kematian mereka. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan adada tarbaiklah. Jika kau masih belum dapat pulang bersama kami, aku harap kau akan segera menyusul. Jangan biarkan kepedihan kami semakin berlarut-larut. Mahisa Bungalan menjadi bingung. Apakah dengan demikian bukan berarti bahwa ia akan menjadi penghuni padepokan Watu Kendeng, sehingga dengan demikian akan bertentangan dengan niatnya untuk melihat daerah yang luas sebelum ia kembali ke Singasari, mengikat diri ke dalam satu lingkungan. Tetapi Mahisa Bungalan tidak mempersoalkannya itu. Saat Ki Watu Kendeng masih diliputi oleh kegelapan hati karena peristiwa yang bagaikan telah merobek dadan Fa itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Watu Kendeng pun minta diri. Ken Padmi yang berada di dalam biliknya, dipanggil ke pendapa untuk melepas kepergian Ki Watu Kendeng sambil membawa mayat anak dan adiknya. Bebaskan hatimu dari peristiwa ini, Ken Padmi. Bagaimanapun juga, kau sama sekali tidak bersalah. Yang sebenarnya terjadi adalah pergolakan yang kelam di dalam lingkungan keluarga ku sendiri. Sayang sekali, bahwa kau justru terlibat di dalamnya di luar kehendakmu sendiri. Berkata Ki Watu Kendeng saat ia minta diri mudah-mudahan kau akan tetap hidup dengan tenang dan wajar di hari mendatang. Ken Padmi menundukkan kepalanya. Pesan itu justru hampir saya memecahkan bendungan air matanya kembali. Namun ia bertahan sekuat-kuatnya untuk tidak menangis. Dalam pada itu, maka Ki Watu. Kendeng dan para pengiringnya pun telah bersiap-siap untuk kembali kepada pokan mereka dengan hati yang sangat pedih. Kematian adiknya tidak terlalu terasa menyengat jantung. Tetapi kematian kuda pramuja benar-benar telah meremas perasaan. Ketika semuanya sudah siap, maka iring-iringan itu pun mulai bergerak. Gelap malam sama sekali tidak menghalangi mereka. Kedua sosok tubuh yang beku itu pun telah diletakkan di atas punggung kuda pula. Kuda-kuda mereka sendiri, yang saat mereka berangkat keduanya masih dapat memegang kendali sendiri. Tetapi ketika kembali kepada pokan, maka kedua ekor kuda itu harus dituntun oleh orang lain. Orang-orang pada pokan Kenanga pun melepas mereka dengan hati yang ternyuh. Mereka mengerti betapa pedihnya hati Ki Watu Kendeng. Selain kehilangan anak dan adiknya, maka ia pun tentu merasa sangat pahit menghadapi peristiwa yang tidak diperhitungkannya. Tiba-tiba adik laki-lakinya itu telah kehilangan pertimbangan, sehingga ia telah melakukan perbuatan yang tercelak. Sepeninggal orang-orang daripada pokan Watu Kendeng, maka orang-orang pada pokan Kenanga pun telah sibuk dengan kewajiban mereka. Meskipun saudara-saudara seperguruan gagak beranang itu di masa hidup mereka, telah menumbuhkan bencana yang sangat besar, terutama dengan kematian kuda Pramoja namun setelah mereka. Menjadi mayat, maka seolah-olah semua hutang itu pun telah lunas mereka bayar. Sementara para murid dan cantrik daripada pokan Kenanga sibuk dengan ketiga sosok mayat itu, Mahisa Bungalan yang termangu-mangu duduk di atas berbatur gandok kanan. Dengan kening yang berkerutia memandang orang-orang yang sibuk di bawah cahaya obor yang hilir mudik di bawah para cantrik yang ikut membantu mengurus mayat-mayat itu. Kematian yang sia-sia desis Mahisa Bungalan. Di luar sadarnya ia telah memandang ke tangannya. Jari-jarinya yang berkembang masih dinodai dengan titik-titik darah yang membeku. Tetapi keris yang dipergunakannya telah dikembalikannya kepada Makerti. Dalam saat ia masih termangu-mangu, Mahisa Bungalan itu terkejut ketika ia melihat bayangan seseorang di atas tanah yang memanjang, bergerak mendekatinya. Ketika itu ia berpaling, dilihatnya Ken Padmi berdiri termangu-mangu. Oh desis Mahisa Bungalan sambil bangkit berdiri. Apakah yang kau renungkan bertanya Ken Padmi di luar sadarnya, sekali lagi Mahisa Bungalan memandang noda-noda darah di tangannya. Kau belum membasuh tangan dan kakimu bertanya Ken Padmi. Belum Ken Padmi. Mungkin aku masih akan membantu mereka yang mengurus mayat itu. Karena itu, aku masih belum membersihkan diri. Ken Padmi mengangguk-angguk. Aku masih dilekati oleh keringat dan debu. Lebih dari itu, aku masih dikotori oleh noda-noda darah desisma Hisa Bungalan kemudian. Ken Padmi mengerutkan keningnya. Namun di luar dugaan Mahisa Bungalan, tiba-tiba saja Ken Padmi menunduk sambil berdesis aku minta maaf Mahisa Bungalan. Jika kau merasa ternoda oleh kematian mereka, maka akulah yang bersalah. Mahisa Bungalan terkejut dengan serta merta ia menjawab bukan maksudku. Mungkin kau memang tidak bermaksud mengatakan demikian. Tetapi akulah yang wajib merasa. Kau telah terseret dalam persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentinganmu. Untunglah bahwa tidak terjadi sesuatu dengan kau. Jika sekiranya, kau mengalami sesuatu, maka akulah sumber dari malapetaka itu. Tidak. Tidak Ken Padmi. Aku sama sekali tidak bermaksud mengatakan demikian. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa aku masih belum membersihkan diri sehingga tubuhku menjadi kotor. Tidak ada sangkut pautnya dengan siapakah yang bersalah dalam hal ini. Ken Padmi justru menjadi semakin tunduk. Dengan nada yang dalam dan tertahan-tahan ia berkata aku memang terlalu bodoh untuk mengerti. Sekali lagi aku minta maaf Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan benar-benar menjadi bingung, lah tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Karena itu, maka ia pun kemudian hanya berdiri saja tegak seperti patung. Untuk sesaat keduanya saling berdiam diri. Ken Padmi berdiri dengan kepala tunduk, sedangkan Mahisa Bungalan menjadi sangat gelalisah oleh ketidaktahuannya atas sikap Ken Padmi. Baru sejenak kemudian Ken Padmi berkata sudah fah. Aku akan kembali ke ruang dalam. Jikakah sudah selesai. Mandilah agar kau tidak merasa bernoda darah dan kematian. Hampir saja Mahisa Bungalan menjawab. Untunglah bahwa ia segera menyadari, bahwa jawabnya itu akan dapat menyinggung perasaan Ken Padmi. Karena itu, ia hanya berkata di dalam hati noda darah dan kematian tidak akan terhapus meskipun aku akan mandi seribu kali sehari. Tetapi yang terucap dari mulutnya adalah silahkan Ken Padmi. Kau memang memerlukan istirahat badan dan jiwani. Seperti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng, lupakan segalanya, karena yang terjadi benar-benar di luar kehendak dan kuasamu untuk menghindarinya. Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya. Namun ketika ia memandang wajah Mahisa Bungalan, anak muda itu pun sedang memandanginya. Cepat-cepat Ken Padmi melemparkan pandangannya. Bahkan kemudian ia pun segera meninggalkan Mahisa Bungalan yang termangu-mangu. Sejenak Mahisa Bungalan berdiri mematung. Dipandanginya saja Ken Padmi yang kemudian hilang di balik sudut gandok. Beberapa lama ia masih tetap berdiri. Terasa derbar jantungnya bagaikan semakin cepat. Ada kesan yang khusus di dalam hatinya dari sikap gadis itu. Meskipun Ken Padmi menyandang pedang, tetapi ia benar-benar seorang gadis perasa. Dalam pada itu, di luar sadarnya, dari jarak yang agak jauh gemak wordi memandanginya dengan tajam. Tetapi anak muda itu kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesah. Rasa-rasanya ia sedang melepaskan sebuah gelembung getah jarak yang terbang dihanyutkan angin. Gemak wordi terkejut ketika pundaknya digamit oleh Makerti. Sejenak keduanya berpandangan. Namun kemudian gemak wordi melangkah meninggalkan tempatnya. Makerti yang lebih tua daripadanya menarik nafas panjang. Ia mengerti perasaan yang bergejolak di dalam hati gemak wordi dan Mahisa Bungalan. Makerti pun mengerti kenapa tiba-tiba saja Mahisa Bungalan berada di padepokan itu, meskipun ia tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi. Yang diketahuinya adalah bahwa Mahisa Bungalan tidak dapat meninggalkan Ken Padmi dengan ikhlas. Karena itu, seolah-olah ia masih saja selalu membayanginya meskipun ia sudah minta izin meninggalkan padepokan itu. Dengan demikian Mahisa Bungalan masih sempat mengetahui dan melihat apa yang telah terjadi. Sejenak Makertilah yang kemudian termangu-mangu. Ia melihat Mahisa Bungalan melangkah ke belakang dan hilang di balik sudut belakang rumah padepokan. Para cantrik sudah selesai membaringkan ketiga sosok mayat di pendapa. Besok jika hari menjadi terang, maka ketiga sosok mayat itu akan diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Makerti pun kemudian meninggalkan tempatnya pula. Ia pun segera membersihkan diri seperti para penghuni padepokan itu yang lain. Di antara mereka adalah Mahisa Bungalan yang sejak saat itu telah berada di padepokan Kenanga kembali. Mahisa Bungalan yang kemudian berada di pendapa bersama beberapa orang yang lain, menunggui mayat yang terbaring bergeser setapak ketika Makerti duduk di sebelahnya. Beberapa saat mereka berbicara tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Seperti pendapat orang. Orang padepokan itu yang lain. Padepokan Kenanga tentu sudah menjadi karang abang, jika Mahisa Bungalan tidak tiba-tiba raja berada di antara mereka. Sudahlah desis Mahisa Bungalan jangan sebut itu lagi. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia justru berkata bagaimana dengan Kiwatu Kendeng. Bukankah ia mengharap kau datang kepada pokannya? Mahisa Bungalan merenung sejenak. Ia memang harus mulai memikirkan suatu sikap tentang kesediaannya menjadi anak angkat Kiwatu Kendeng. Kesediaannya itu akan membawa suatu akibat sikap dan perbuatan. Tiba-tiba saja ada perasaan segan yang mencengkamnya untuk meninggalkan padepokan Kenanga. Betapapun ia mencoba untuk ingkar terhadap dirinya sendiri, namun akhirnya ia harus mengakui bahwa hatinya telah tertambat kepada gadis yang bernama Kain Padmi itu, sehingga seolah-olah ia pun telah terikat pula oleh padepokan Kenanga yang hampir saja mengalami bencana itu. Ketika kemudian Kisela Bajra pun ikut duduk di pendapa, maka pembicaraan mereka telah berkisar. Mereka kembali membicarakan peristiwa yang menggetarkan jantung yang telah menjamah padepokan yang terhitung tenang itu. Beberapa saat lamanya, mereka masih berbincang di pendapa. Namun menjelang matahari terbit, beberapa orang dipersilahkan untuk beristirahat hanya beberapa orang murid dan cantrik sajalah yang masih menunggui mayat di pendapa. Apakah mereka masih mempunyai saudara-saudara seperguruan bertanya salah seorang cantrik? Mungkin sekali jawab kawannya. Bukankah masih ada kemungkinan saudara-saudara seperguruannya itu mendendam kita di sini? Mungkin sekali jawab kawannya lagi. Apakah tidak mungkin pada suatu saat mereka datang dengan kekuatan berlipat kawannya bertanya pula? Mungkin sekali. Hi, apakah kau tidak mempunyai jawaban lain kawannya tiba-tiba membentak? Kenapa kau marah? Aku menjawab sebenarnya. Mungkin sekali. Mungkin sekali semua itu dilakukan. Bahkan bukan saja saudara-saudara seperguruan, tetapi gurunya dapat berbuat demikian pula. Guru gagak beranang. Cantrik itu menjadi tegang. Katanya jika benar demikian, apakah anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu akan dapat mengimbangi kemampuan guru gagak beranang itu? Hi, kau kira anak muda itu tidak mempunyai guru? Jika ia merasa tidak mungkin mengimbangi seseorang, ia tentu akan mengadu kepada gurunya. Itu kalau sempat. Kalau tidak? Kalau tidak, ia pun terbujur di pendapat seperti itu. Ah geram kawannya kau gila. Apakah hal itu akan dapat terjadi atas anak muda itu? Mungkin sekali. Apalagi yang mungkin sekali? Kawannya mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Untuk beberapa saat lamanya mereka tidak berbicara lagi. Diluar sadar, mereka memandang ketiga sosok mayat yang terbaring diam itu. Ketika kemudian matahari terbit, maka orang-orang pada pokan kenangat telah menjadi sibuk. Mereka pada hari itu juga akan mengadakan upacara menyelenggarakan ketiga sosok mayat itu sebaik-baiknya meskipun dengan sederhana. Namun pada hari itu juga. Pada pokan waktu kendeng pun menjadi sibuk. Mereka pun akan menyelenggarakan upacara menyelenggarakan kedua sosok mayat. Bagaimana juga, setelah meninggal, Ki Watu Kendeng tidak sampai hati menyianyikan adiknya. Bahkan sejauh-jauh mungkin Ki Watu Kendeng masih berusaha menutupi kekurangan adiknya. Namun yang buruk itu ternyata cepat sekali didengar oleh banyak orang. Betapapun Ki Watu Kendeng berusaha menutupinya, namun orang-orang yang mengiringinya kepada pokan kenangat telah menyaksikan dan mengerti apa yang telah terjadi. Sedangkan mereka tidak dapat menahan diri untuk menceritakan apa yang mereka saksikan itu kepada kawan-kawannya. Kepada saudara-saudaranya, dan bahkan kepada siapapun yang mereka temui. Karena itu, bagaimanapun juga, maka sikap orang pada pokan waktu kendeng dan orang-orang padukuhan di sekitarnya terhadap kedua sosok mayat itu jauh berbeda. Mereka menghormati mayat kuda pramuja, tetapi mereka memandang pun segan terhadap mayat gagak beranang. Demikianlah, maka pada pokan waktu kendeng diliputi oleh suasana berkabung. Agak berbeda dengan suasana yang diliputi pada pokan kenanga. Meskipun kedua pada pokan itu sama-sama menyelenggarakan beberapa sosok mayat, namun dalam ikatan dan keadaan yang berlainan. Bagi pada pokan waktu kendeng, maka yang terjadi itu benar-benar merupakan peristiwa yang pahit, sementara bagi pada pokan kenanga ada sepercik kebanggaan karena kehadiran Mahisa Bungalan yang telah berhasil mengalahkan orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang tanpa Mahisa Bungalan akan dengan mudah menghancurkan pada pokan mereka. Ketika kemudian matahari turun ke barat, setelah kesibukan di pada pokan kenanga selesai, maka mereka dengan segera melupakan apa yang telah terjadi. Para cantrik sudah dapat bergurau lagi di antara mereka. Bahkan murid-murid Kisela Bajera pun sudah sempat lagi berada di dalam sanggar untuk meneruskan latihan-latihan mereka. Sedangkan pada saat yang sama, orang-orang pada pokan waktu kendeng masih tetap berada dalam suasana berkabung. Setiap penghuni pada pokan waktu kendeng masih tetap menundukkan kepala dengan sedih. Mahisa Bungalan yang masih berada di pada pokan kenanga melihat suasana yang cepat berubah itu. Namun nampaknya agak lain dengan Ken Padmi. Gadis itu masih tetap diliputi oleh suasana yang muram. Meskipun kematian yang terjadi itu tidak menyangkut sana kadangnya, tetapi Ken Padmi masih saja merasa dibayangi oleh kesalahan. Ia merasa menjadi penyebab bahwa semuanya itu telah terjadi. Namun selain merasa bersalah, ada sesuatu perasaan yang terselip di hatinya. Jika ia sadar bahwa Mahisa Bungalan masih berada di pada pokan kenanga, maka tiba. Tiba hatinya serasa menjadi sejuk. Ia tidak mengerti dengan pasti, apakah ia memang telah tertarik kepada anak muda itu. Namun sebagai seorang gadis ia selalu menghindari pertanyaan itu meskipun tumbuh di hatinya sendiri. Ketika di luar kehendaknya, ia berpapasan dengan Mahisa Bungalan di longkangan, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika Mahisa Bungalan kemudian ternyata berhenti sambil memandangnya. Rasa-rasanya kaki Ken Padmi menjadi sangat berat. Hampir di luar sadarnya ia pun telah berhenti pula. Sejenak keduanya termangu-mangu. Keringat dingin telah mengalir di tengkuk Ken Padmi. Dan bahkan Mahisa Bungalan untuk sejenak telah menjadi kebingungan, apakah yang akan dilakukannya. Namun akhirnya ia berhasil menguasai perasaannya. Dengan nada yang dalam ia berkata apakah kau sudah sempat beristirahat Ken Padmi. Ken Padmi memandang Mahisa Bungalan hanya sekilas. Jawabnya kaulah yang harus beristirahat. Kaulah yang telah banyak berbuat bagi kami seisi padepokan ini. Mahisa Bungalan tersenyum. Betapapun gelisah hatinya. Katanya aku tidak berbuat apa-apa. Tetapi kaulah yang nampak letih sejak semalam. Aku tidak letih sahut gadis itu singkat. Untuk sejenak Mahisa Bungalan seolah-olah telah kehilangan kalimat untuk mulai lagi dengan sebuah pembicaraan. Namun tiba-tiba saja ia berkata Ken Padmi, agaknya aku tidak akan dapat lama dipadepokan ini. Ken Padmi terkejut. Di luar sadarnya ia memandang Mahisa Bungalan dengan kerut-merut dikeningnya. Apakah kau akan segera pergi lagi seperti beberapa waktu yang lampau bertanyakan Padmi? Seharusnya aku memang pergi seperti yang aku lakukan selama ini. Aku adalah seorang perantau jawab Mahisa Bungalan tetapi agaknya aku harus tinggal beberapa lamanya dipadepokan waktu kendeng. Kenapa bertanya Ken Padmi? Bukankah kau sudah mendengar pula bahwa aku telah diangkat menjadi anak kiwatu kendeng menggantikan kuda pramuja? Aku mengerti betapa sakitnya hati orang tua itu. Karena itu, aku tidak sampai hati menolaknya. Dan aku pun akan berada dipadepokannya untuk beberapa saat selama ia masih berduka. Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, bahwa Mahisa Bungalan memang sudah menyediakan dirinya untuk diangkat sebagai anak oleh kiwatu kendeng. Demikian di dalam pengertiannya, bahwa orang tua itu sedang berduka, karena ia telah kehilangan anaknya. Kematian kuda pramuja bukannya kematian yang sewajarnya seperti kebanyakan kematian-kematian yang pernah terjadi. Tetapi kematian kuda pramuja adalah karena persoalan yang justru merupakan noda yang kelembagi keluarga kiwatu kendeng. Ken Padmi tiba-tiba saja terdengar Mahisa Bungalan berdesis aku besok akan mohon diri kepada Kisla Bajra. Kepada Makerti, kepada pemakwardi dan kepadamu. Ken Padmi menundukkan kepalanya. Dengan nada yang dalam ia menjawab mudah-mudahan jarak dari watu kendeng tidak akan menjadi lebih panjang lagi, Mahisa Bungalan, ada kecemasan di dalam hatiku, bahwa setelah watu kendeng, kau akan berjalan semakin jauh lagi. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang datar ia menjawab seharusnya aku memang akan berjalan semakin jauh Ken Padmi. Aku akan menjauhi segala tempat. Aku akan mendekati segala tempat pula. Karena itu, aku akan berada di mana-mana, tetapi juga tidak berada di mana-mana. Setiap katamu membuat aku semakin bingung. Tetapi kau dengar suara hatiku meskipun aku tidak mengatakannya. Mahisa Bungalan menahan nafasnya. Kata-kata itu telah mendebarkan jantungnya. Namun dalam pada itu, ketika Ken Padmi menyadari pengakuannya, meskipun samar-samar wajahnya menjadi merah. Sebagai seorang gadis ia telah berkata terlalu jauh dalam hubungan antara manusia. Karena itu, maka wajahnya menjadi semakin tunduk. Keringat dinginnya telah mengalir membasahi segenap tubuhnya. Mahisa Bungalan melihat kegelisahan itu. Meskipun ia sendiri merasa canggung, namun ia tidak dapat membiarkan perasaan gelisah itu mencengkam perasaan Ken Padmi semakin dalam-dalam. Ken Padmi berkata Mahisa Bungalan aku dengar suara hatimu. Namun suara itu telah luluh dengan suara hatiku sendiri. Ah Ken Padmi berdesah. Tidak ada yang dapat dikatakannya lagi. Bahkan kemudian ia pun berlari masuk di longkangan itu. Baru kemudian Mahisa Bungalan melangkah meninggalkan tempatnya memasuki biliknya di gandok. Tetapi ternyata bahwa ia tidak dapat duduk dengan tenang. Pembicaraan ayah yang singkat dengan Ken Padmi telah menggelisahkan hatinya. Tetapi adalah di luar pengetahuan Mahisa Bungayan, bahwa Kisela Wajra telah melihat pembicaraan itu dari sela-sela pintu seketeng, bagian belakang. Meskipun hanya sekilas, dan tidak ada keinginannya untuk melihat dan mendengarkan pembicaraan kedua anak muda itu, namun Kisela Wajra telah mendapat keyakinan, bahwa ada sesuatu yang saling menyentuh pada kedua anak muda itu. Aku tidak tahu, apakah aku menjadi senang atau justru gelisah dan cemas berkata Kisela Wajra kepada diri sendiri. Aku senang jika benar-benar keduanya pada suatu ketika akan bertemu dalam hidup kekeluargaan. Mahisa Bungalan adalah anak muda yang luar biasa. Anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi tetap rendah hati dan berusaha menempuh jalan hidupnya yang lurus. Tetapi aku menjadi gelisah dan cemas, bahwa dalam perantauannya, Mahisa Bungalan akan menemukan paristiwa yang dapat mengaburkan perasaan itu, apalagi kemudian terhapus sama sekali, sementara Kein Parkni masih tetap terikat kepada kesetiaan akan janji meskipun baru diucapkan di dalam hatinya sendiri. Namun janji di dalam hati justru akan dapat mengikatnya tanpa batas kesaksian orang lain Kisela Wajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian yang dapat aku lakukan hanyalah memanjatkan doa kepada Tuhan yang pemurah. Sebagai orang tua, aku tidak boleh menutup metah atas kenyataan ini. Dalam pada itu, selagi Kisela Wajra merenung anak gadisnya, maka Mahisa Bungalan masih saja dicengkam oleh kegelisahan. Bahkan kemudian ia pun keluar lagi dari biliknya, dan berjalan dengan ragu-ragu kesanggar. Dengan kegelisahannya, ia menunggui murid-murid Kisela Wajra yang sedang melatih diri. Mereka mengulang apa yang pernah mereka pelajari. Mereka mencoba mengembangkan apa yang telah mereka sadap dari gurunya, Kisela Wajra. Kehadiran Mahisa Bungalan membuat mereka menjadi segan. Tetapi Mahisa Bungalan berkata teruskan, Jangan hiraukan aku. Anggaplah bahwa aku tidak ada di dalam sanggar ini. Murid-murid Kisela Wajra itu saling berpandangan sejenak. Namun keseganan itu agaknya masih belum merekesingkirkan dari hati mereka. Teruskanlah. Aku juga pernah pada suatu saat seperti kalian. Belajar dan mencoba mengulang-ulang, kemudian mencari bentuk perkembangannya. Betapapun segan dan canggungnya, namun akhirnya mereka pun telah melanjutkan latihan mereka. Mula-mula dengan ragu-ragu, namun perlahan-lahan mereka dapat mengesampingkan perasaan itu, sehingga latihan itu pun menjadi semakin lama semakin cepat pula. Tetapi ternyata bahwa latihan itu tidak dapat merampas seluruh perhatian Mahisa Bungalan. Meskipun ia tetap berada di dalam sanggar, namun angan-angannya kadang-kadang telah terbang jauh ke dalam dunia harapan. Karena itulah, maka ia seolah-olah terkejut ketika tiba-tiba saja latihan-latihan itu telah berakhir di malam yang telah larut. Semalam suntuk Mahisa Bungalan harus menunggu dengan gelisah di dalam biliknya. Ia menjadi berdebar-debar ketika terdengar kokok ayam jantan menjelang fajar menyingsing. Namun ia sudah memulatkan tekadnya untuk pergi ke Watu Kendeng. Ia tidak ingin berada terlalu lama di padepokan kenanga. Bagaimanapun juga, ia harus menjaga agar hubungannya dengan Kain Pakni yang seolah-olah telah mereka akui tanpa kata-kata, dapat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, sehingga mungkin akan dapat mengurangi penilaian mereka terhadap keluaran budi anak perempuan Kisala Bajra, yang bagi orang-orang di padepokan kenanga dan sekitarnya, Kisala Bajra merupakan orang yang paling mereka hormati di samping Kibuyut. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan pun kemudian mempersiapkan bukan saja badannya, tetapi juga hatinya. Ia harus minta diri dan pergi ke padepokan Watu Kendeng. Apapun yang akan dialaminya di Watu Kendeng, akan diterimanya sejauh dapat dilakukannya. Ia akan menjadi anak yang baik bagi Ki Watu Kendeng, meskipun sejak semula Mahisa Bungalan harus meyakinkan, bahwa ia tidak akan dapat tinggal terlalu lama di padepokan itu. Ketika kemudian Mahisa Bungalan duduk bersama Kisala Bajra di pendapa, setelah mereka selesai dengan membenahi diri masing-masing, maka Mahisa Bungalan pun segera mengutarakan maksudnya untuk minta diri meninggalkan padepokan kenanga. Demikian tergesa-gesa bertanya Kisala Bajra. Aku harus memenuhi kesanggupanku. Aku akan pergi ke Watu Kendeng agar Ki Watu Kendeng tidak terlalu lama menunggu jawab Mah persen A. Bungalan. Kisala Bajra tidak dapat menahan Mahisa Bungalan terlalu lama. Ia sendiri mendengar betapa Ki Watu Kendeng yang kehilangan anak dan adiknya itu menginginkan Mahisa Bungalan untuk menggantikan anaknya yang terbunuh itu. Karena itu, maka Kisala Bajra pun telah melepaskan Mahisa Bungalan dengan hati yang berat. Setiap kali ia selalu teringat kepada anak gadisnya yang tentu akan menjadi gelisah pula sepeninggal Mahisa Bungalan. Mungkin untuk satu dua hari saja berkata Kisala Bajra di dalam hatinya tetapi mungkin pula berbulan-bulan. Bahkan ia akan tetap menunggu untuk waktu yang tidak tertentu. Namun bagaimanapun juga akhirnya Mahisa Bungalan pun minta diri untuk meninggalkan pada pokan itu. Kepada Makerti, kepada Gemakwardi dan kepada para murid, para cantrik dan seluruh penghuni pada pokan, termasuk Ken Padmi, Mahisa Bungalan pun kemudian minta diri. Apakah kau memerlukan seorang penunjuk jalan bertanya Kisala Bajra? Tidak jawab Mahisa Bungalan petunjuk arah yang aku terima sudah cukup bagiku. Aku akan dapat segera menemukannya. Tetapi agaknya Kisala Bajra tidak ingin membiarkan Mahisa Bungalan berjalan kaki. Karena itu, maka ia pun kemudian menyerahkan seekor kuda yang paling baik yang ada di pada pokan itu untuk dipergunakan oleh Mahisa Bungalan. Meskipun Mahisa Bungalan lebih senang untuk meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki sambil mengamati keadaan di sepanjang jalan yang dilaluinya, sesuai dengan keinginannya untuk melihat sebanyak-banyaknya sebelum ia mengikat diri dalam tugas kewajiban. Yang lebih mapan, namun ia tidak menolak pemberian Kisala Bajra. Karena itulah, maka ia pun kemudian meninggalkan pada pokan Kenanga dengan berkuda. Tetapi juga dengan hati yang sangat berat. Ketika kudanya mulai berderap, sekali lagi ia berpaling. Ia hampir tidak melihat orang-orang yang berdiri berjajar di muka Regol. Yang dilihatnya adalah Ken Padmi yang berdiri bersandar uger-uger pintu Regol memandanginya dengan wajah yang muram. Namun sejenak kemudian, maka Mahisa Bungalan itu pun mempercepat lari kudanya, meskipun ia tidak berpacu terlalu kencang. Demikian Mahisa Bungalan keluar dari batas dinding pada pokan, tiba-tiba saja ia telah teringat kepada cerita tentang Ibunda Anusapac yang bernama Kendedes. Permaisuri Tunggul Ametung, yang kemudian menjadi permaisuri Kinarok yang memecah tahta ke diri itu pun mulanya adalah seorang gadis pada pokan. Betapa gadis yang bernama Kendedes itu pun pernah menumbuhkan banyak persoalan di antara anak-anak muda bukan saja daripada pokan, tetapi juga anak-anak muda dari daerah yang jauh. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Cerita tentang Kendedes memang tidak dapat disembunyikan lagi. Bagaimana Akwu Tunggul Ametung telah memaksa gadis itu dan membawanya ke Tumapel? Meskipun semula hal itu dilakukan karena pengaruh seorang anak muda yang bernama Kuda Sempana, namun akhirnya Kendedes itu menjadi permaisuri di Tumapel. Ah dasah Mahisa Bungalan. Namun ia pun melihat, bahwa gadis pada pokan kenanga itu pun telah memancing. Persoalan di antara anak-anak muda meskipun di luar kehendaknya sendiri. Agaknya aku pun telah terlibat pula ke dalamnya berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia melihat dua peristiwa yang berbeda, tetapi mempunyai latar belakang yang hampir sama. Apakah peristiwa semacam itu terjadi di seluruh sudut bumi dan terjadi di segala jaman? Pertanyaan itu telah timbul di hati Mahisa Bungalan. Namun sambil menarik nafas dalam-dalam ia bergumam selagi masih ada manusia dengan segala sifat-sifatnya, maka persoalan antara mereka masih akan tetap terjadi. Mahisa Bungalan pun kemudian mencoba menghapus angan-angannya tentang peristiwa yang menggelisahkan itu, serta tentang gadis padepokan kenanga yang seolah-olah telah mencengkam hatinya. Ia mencoba memperhatikan alam yang cerah di sekitarnya. Matahari yang bersinar dengan terang memandikan pepohonan dan dedaunan yang hijau segar. Angin lembut yang mangguncang pepohonan perlahan-lahan. Di antara dahan-dahan terdengar burung liar berkicau dengan riang, seriang anak-anak yang berlari-larian di pematang. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dilintasinya jalan di bulat yang panjang di antara hijaunya tanaman. Dalam pada itu, di padepokan kenanga, sepeninggal Mahisa Bungalan, Ken Parkmi telah masuk ke dalam biliknya. Meskipun ia tidak berbaring di pembaringan, namun ia lebih banyak duduk sambil marnu. Ia benar. Benar tidak dapat ingkar dari kenyataan di dalam dirinya. Kepergian Mahisa Bungalan yang kedua kalinya itu benar-benar telah membuat hatinya terasa pedih. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ia tidak kuasa untuk menahannya, dan apalagi minta agar Mahisa Bungalan tetap tinggal di padepokannya. Kisla Bajra pun melihat keadaan anak gadisnya. Ia ikut merasakan kepedihan karena perpisahan itu. Tetapi ia pun tidak ingin mendahului segala galanya. Ia tetap diam dan menunggu perkembangan berikutnya, meskipun ia akan selalu memperhatikan keadaan anaknya dengan seksama. Tidak seorang pun dari penghuni padepokan kenanga yang menegur Ken Parkmi dengan tingkah lakunya itu. Kisla Bajra yang memasuki biliknya dan mencoba untuk mengajaknya makan bar sama tidak berhasil mendorong gadis itu keluar dari biliknya. Kepalaku pening ayah berkata Ken Parkmi. Jika demikian, berbaringlah. Kau harus minum obat, pipisan, agar kau segera sambuh berkata ayahnya. Tetapi Ken Parkmi menggelengkan kepalanya. Katanya, Aku tidak ingin minum obat. Nanti akan sembuh dengan sendirinya. Kisla Bajra tidak memaksanya. Namun keadaan anak gadisnya itu cukup menggelisahkannya pula. Apalagi ia tidak akan dapat memperhitungkan apa yang akan dilakukan Mahisa Bungalan. Jika Mahisa Bungalan itu seorang anak muda yang tinggal di padukuhan atau padepokan yang tidak terlalu jauh, maka kemungkinan kelanjutan dari hubungannya dengan anak gadisnya masih dapat diharapkan. Tetapi Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang berasal dari daerah yang jauh, yang merantau tanpa tujuan, sekedar untuk memperluas pengalamannya. Jika anak muda itu kembali ke asalnya, apakah ia masih akan ingat lagi kepada padepokan-padepokan terpencil ini? Apakah ia masih tetap mengenangkan seorang gadis padepokan yang bodoh dan tidak berpengetahuan? Kasihan anakku tiba-tiba saja di luar sadarnya orang tua itu berdesis kepada diri sendiri. Sementara itu Mahisa Bungalan pun semakin jauh daripada padepokan Kenanga. Sebagai seorang perantau yang berpengalaman, maka petunjuk yang diterimanya di padepokan Kenanga, arah jalan menuju ke padepokan Watu Kendeng, telah cukup baginya. Ia tidak menemui kesulitan sama sekali. Beberapa ciri yang diberitahukan kepadanya oleh orang-orang padepokan Kenanga segera dikenalnya. Namun demikian, semakin dekat Mahisa Bungalan dengan padepokan Kenanga, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Seolah-olah ia sedang menuju ke sebuah pintu gerbang dari daerah asing yang akan menjadi tempat tinggalnya, meskipun hanya sementara. Aku akan memasuki daerah yang mendebarkan berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Tetapi akhirnya kodanya pun berderap mendekati regol sebuah padepokan yang tidak banyak berbeda dengan padepokan Kenanga. Padepokan kecil yang bagi lingkungannya merupakan daerah yang cukup menjadi pusat perhatian. Padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan Watu Kendeng, seperti juga padepokan Kenanga, menganggap pemimpin padepokan itu sebagai seorang yang terhormat dan memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Ketika Mahisa Bungalan mendekati pintu gerbang, rasa-rasanya ia masih menyentuh perasaan duka yang sangat mendalam dari isi padepokan itu. Beberapa orang penghuni padepokan Watu Kendeng yang melihat seseorang mendekati regol segera menyongsongnya. Mereka yang tidak ikut pergi ke padepokan Kenanga masih belum pernah melihat anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Karena itu, mereka menganggap seorang asing telah datang ke padepokan mereka. Tetapi ketika salah seorang yang ikut ke padepokan Kenanga melihat kehadirannya, maka dengan tergesa-gesa menyampaikan hal itu kepada Kiwatu Kendeng. Anak itu sudah datang bertanya Kiwatu Kendeng. Ya kiai. Ia sudah datang jawab orang yang melaporkan. Dengan siapa? Sendiri. Sendiri Kiwatu Kendeng mengulang. Namun ia pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke pendapa. Mahisa Bungalan masih berdiri termangu-mangu sambil memegangi kendali kudanya. Ketika ia melihat Kiwatu Kendeng, maka ia pun segera membungkuk hormat. Terimalah kudanya, hi, terimalah kuda anakku berkata Kiwatu Kendeng kepada seorang cantrik yang berdiri termangu-mangu di halaman. Dengan tergesa-gesa cantrik itu pun menerima kendali kuda Mahisa Bungalan dan menuntunnya ke belakang. Marilah Mahisa Bungalan Kiwatu Kendeng mempersilahkan akhirnya kau datang juga ke rumah yang buruk ini. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian naik ke pendapa dan duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih yang terbentang di antara tiang-tiangnya yang berukir, meskipun sederhana. Dalam pada itu nampaklah betapa gembiranya hati Kiwatu Kendeng dalam saat-saat ia berkabung, sepeninggal anak dan adiknya. Kedatangan Mahisa Bungalan dapat menjadi sedikit penawar, meskipun bagaimana juga, nilainya tidak akan dapat mengimbangi anaknya sendiri bagi Kiwatu Kendeng. Meskipun segala sesuatunya pada Mahisa Bungalan berlipat ganda dari kuda pramuja, tetapi bagi Kiwatu Kendeng, kuda pramuja adalah anak muda yang paling berharga baginya, karena anak itu adalah belahan kulit dagingnya sendiri. Namun kehadiran Mahisa Bungalan akan dapat menjadi sekedar pengisi kekosongan di relung hatinya. Seperti kebiasaan, maka Kiwatu Kendeng itu pun bertanya tentang keselamatan Mahisa Bungalan dan orang-orang yang ditinggalkan di Padepokan Kenanga. Kemudian baru ia bertanya tentang keadaan Padepokan itu karena peristiwa terakhir yang telah terjadi. Mahisa Bungalan kemudian menceritakan dengan singkat, apa yang telah terjadi. Ia meninggalkan Padepokan Kenanga setelah semuanya dapat dianggap selesai. Tinggallah di sini Mahisa Bungalan berkata Kiwatu Kendeng kau akan mendapat tempat seperti kau tinggal di rumahmu sendiri. Meskipun barangkali rumah ini lebih buruk dari rumahmu, dan apalagi rumah-rumah yang lain di kota raja, tetapi hendaknya kau kerasan tinggal di sini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Tentu ia tidak akan membantah. Tetapi ia menjadi cemas, bahwa kelak ia akan sulit untuk meninggalkan Padepokan itu. Ia dapat saja memaksa pergi, tetapi jika hal itu akan membuat hati orang itu pedih maka ia pun akan menjadi ragu-ragu pula. Biarlah akan aku pikirkan kelak berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Demikianlah, maka sejak saat itu, Mahisa Bungalan berada di Padepokan Waktu Kendeng. Seperti di Padepokan Kenanga, maka Padepokan itu pun tidak banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah yang rumit seperti yang dikenalnya di Singasari. Orang-orang Waktu Kendeng perhatiannya tidak berkisar terlalu jauh dari sawah, pategalan, ternak dan sedikit masalah mengenai pakaian. Selebihnya, beberapa orang telah mempelajari olahkan huragan. Seperti Kisla Bajra maka Kiwatu Kendeng adalah orang pertama di Padepokannya serta daerah di sekitarnya. Kau dapat berbuat banyak di sini apabila kau sempat berkata Kiwatu Kendeng kau mempunyai ilmu linuih. Mungkin sehitamnya kuku dapat kau berikan kepada orang-orang Waktu Kendeng. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Permintaan itu memang wajar sekali. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun selalu saja dibayangi oleh keinginannya untuk meneruskan perantauannya. Ia ingin menjelajahi daerah yang luas. Pada saatnya ia akan kembali ke Singasari, kepada ayah dan keluarganya. Kemudian menerima pengangkatannya menjadi seorang rajurit di Singasari. Dalam pada itu, selama berada di Padepokan Waktu Kendeng, Mahisa Bungalan telah berusaha menyesuaikan dirinya. Seperti para murid dan para cantrik, pagi-pagi benar ia sudah bangun dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Jika matahari naik, seperti penghuni-penghuni yang lain, Mahisa Bungalan pun pergi pula ke sawah dan pategalan. Adalah di luar dugaan, bahwa pada suatu ketika, selagi Mahisa Bungalan berada di sawah, Kisla Wajra telah berada di Padepokan Waktu Kendeng. Tidak banyak yang dibicarakan, karena Kisla Bajra pun tidak lama berada di Padepokan Waktu Kendeng. Ketika Mahisa Bungalan kembali dari sawah, ia mendapatkan Kisla Wajra sudah hampir minta diri untuk kembali ke Padepokan Kenengah berkata Kisla Bajra. Terima kasih jawab Mahisa Bungalan ternyata Kisla Bajra masih ingat kepada aku. Kisla Wajra tertawa. Katanya bagaimana aku dapat melupakanmu. Kau adalah orang yang pertama-tama mengalahkan aku. Hampir saja aku menjadi matu gelap. Untunglah aku segera menyadari kesalahanku. Apa yang kalian bicarakan bertanya Kisla Wajra tertawa. Katanya kedatangannya hampir saja membuatku marah tanpa terkendali. Tetapi akhirnya aku menjadi sangat malu kepada diriku sendiri. Apalagi setelah Mahisa Bungalan dapat mengalahkan gagak beranang. Ah dasah Mahisa Bungalan Kisla Bajra hanya sekedar bermain main. Bermain main bertanya Kisla Bajra kau kira bahwa aku tidak sudah mengerahkan seganap kemampuan lahir dan batin, sementara kau lah yang hanya bermain. Mahisa Bungalan tersenyum. Ketika ia memandang wajah Kiwatu Kendeng yang keheran-heranan, hampir ia tidak dapat menahan tertawanya. Suatu permainan yang kurang menarik tiba-tiba Kisla Bajra berdesis tetapi kesannya tidak akan terlupakan sepanjang umurku. Aku tidak mengerti desis Kiwatu Kendeng. Kelakau akan mengerti sahut Kisla Bajra. Mahisa Bungalan hanya tersenyum-senyum saja menyaksikan wajah Kiwatu Kendeng. Agaknya ia benar-benar heran mendengar pembicaraan Kisla Bajra dengan Mahisa Bungalan. Namun dalam pada itu, Kisla Bajra pun kemudian minta diri. Keperluannya datang ke Watu Kendeng agaknya telah selesai sepeninggal Kisla Bajra. Mahisa Bungalan hampir di luar sadarnya bertanya apakah ada kepentingan khusus, sehingga Kisla Bajra telah datang kepada pokan ini? Kiwatu Kendeng menjeleng. Jawabnya tidak Bungalan. Dan kah sudah mendengar sendiri, bahwa ia datang karena ia ingin sekedar menengokmu? Mahisa Bungalan tidak bertanya lebih banyak lagi. Seandainya ada keperluan lain dari Kisla Bajra, maka nampaknya keduanya menganggap bahwa Mahisa Bungalan tidak perlu mengetahui persoalan itu. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia menganggap bahwa ia tidak berkepentingan apapun dengan kedatangan Kisla Bajra itu. Ternyata bahwa Kiwatu Kendeng memang tidak memberitahukan apapun juga kepadanya. Sepeninggal Ki. Selah Bajra, seolah-olah tidak terjadi suatu pembicaraan apapun antara keduanya, sehingga tidak ada kesan yang dapat dibacanya pada sikap maupun wajah Watu Kendeng. Mahisa Bungalan pun tidak menghiraukan ketika Kiwatu Kendeng memanggil beberapa orang pembantunya untuk berbicara di dalam sanggarnya. Seolah-olah pembicaraan mereka sekedar pembicaraan yang tidak terlalu penting, yang menyangkut masalah pada pokan Watu Kendeng itu. Ternyata pula bahwa di saat berikutnya Kiwatu Kendeng tidak mengatakan sesuatu kepadanya. Bahkan sampai hari berikutnya, Kiwatu Kendeng bersikap seperti biasanya tanpa menyebut sama sekali pembicaraannya dengan Kisla Bajra. Namun, ketika matahari turun ke barat, dan Watu Kendeng mulai dibayangi oleh malam yang gelap, Kiwatu Kendeng telah memanggil Mahisa Bungalan di pendapa. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Ia sudah hampir melupakan kunjungan Kisla Bajra. Namun agaknya kedatangan itu bukan tanpa tujuan apapun juga, seperti yang sudah diruganya. Ketika Mahisa Bungalan sudah duduk di pendapa, maka rasa-rasanya ia dihadapkan pada suatu sikap yang sangat kaku, yang belum pernah nampak pada Kiwatu Kendeng. Sejenak Kiwatu Kendeng duduk dia menghadapi semangkut minuman hangat. Bahkan ketika ia berbicara, yang diucapkannya hanyalah kata-kata pendek minumlah Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan yang juga menghadapi semangkut minuman pun telah mengangkat mangkutnya pula dan meneguknya. Namun rasa-rasanya ia pun menjadi gelisah, justru karena sikap Kiwatu Kendeng. Setelah minum seteguk, ia masih harus menunggu beberapa saat pula, karena Kiwatu Kendeng rasa-rasanya baru mengatur kata-kata yang akan diucapkannya. Baru kemudian terdengar suaranya dalam Mahisa Bungalan. Memang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Sebagai seorang ayah yang ingin berbicara dengan anaknya. Debar jantung Mahisa Bungalan terasa semakin cepat memukul dinding hatinya. Sekilas dipandanginya wajah Kiwatu Kendeng yang tunduk. Namun kemudian Mahisa Bungalan pun menundukkan kepalanya pula. Mahisa Bungalan berkata Kiwatu Kendeng pula. Sebelumnya aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau sudah dapat menempatkan dirimu, benar-benar seperti anakku sendiri? Mahisa Bungalan menjadi bingung. Untuk sejenak ia diam termangu-mangu. Bagaimana ia akan menjawab pertanyaan itu? Maksudku, apakah kau benar-benar menerima aku sebagai ayah angkatmu dengan ikhlas? Betapapun juga akhirnya Mahisa Bungalan menjawab. Ya Kiwatu Kendeng. Aku, menerima kebaikan hati Kiwatu Kendeng dengan ikhlas. Kiwatu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada yang dalam ia melanjutkan terima kasih atas sikapmu itu Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan menjadi termangu-mangu. Namun untuk beberapa saat Kiwatu Kendeng justru terdiam. Agaknya ada kegelisahan juga di dalam hatinya. Untuk beberapa saat lamanya keduanya justru saling berdiam diri. Keduanya menundukan kepala memandangi air hangat di dalam mangkuk masing-masing. Sekali-sekali tangan Mahisa Bungalan menyentuh mangkuknya. Namun ia tidak mengangkatnya dan meneguknya lagi. Jantung Mahisa Bungalan justru merasa semakin cepat berdentang justru dalam kediaman. Rasa-rasanya pendapat itu menjadi sangat tegang. Kediaman Kiwatu Kendeng menimbulkan berbagai macam tanggapan. Tetapi Mahisa Bungalan sama sekali tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Kiwatu Kendeng. Namun ia mencoba untuk menghubungkannya dengan kedatangan Kisla Bajera di padepokan itu. Untuk sejenak keduanya masih berdiam diri. Namun akhirnya setelah Kiwatu Kendeng menarik nafas dalam-dalam, akhirnya ia berkata Mahisa Bungalan. Ada yang penting yang ingin aku katakan kepadamu sebagai seorang ayah kepada anaknya. Aku tidak dapat ingkar bahwa kedatangan Kisla Bajera bukannya tanpa masalah. Aku telah lebih dahulu datang kepada pokan kenangah tanpa setahumu. Sehari kemudian, Kisla Bajera telah datang pula kepada pokan ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dengarlah berkata Kiwatu Kendeng sebagai orang tua, maka aku mempunyai keinginan-keinginan tertentu. Beberapa saat yang lampau, aku pernah datang kepada Kisla Bajera, untuk menyampaikan niatku yang pernah aku katakan sebelumnya meskipun saat itu tidak bersungguh-sungguh. Aku ingin mengikat hubungan antara padepokan ini dengan padepokan kenangah dengan ikatan kekeluargaan. Tetapi kau tahu sendiri, apakah yang telah terjadi dengan anakku dan adikku. Mahisa Bungalan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tetapi keinginan itu tidak pernah pudar dari dadaku. Itulah sebabnya, maka aku telah datang pula kepada pokan kenangah untuk melanjutkah pembicaraan itu. Mahisa Bungalan menjadi haran. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Ia masih ingin mendengarkan saja kelanjutannya keterangan Ki Watu Kendeng. Mahisa Bungalan berkata Ki Watu Kendeng ketika aku mendapat keyakinan bahwa niat itu tentu akan dapat dilanjutkan, maka pembicaraanku dengan Kisla Bajera pun menjadi bersungguh-sungguh. Setelah aku datang sekali kepadanya, ia telah membalas kunjunganku dengan membawa kemungkinan yang sangat mengembirakan. Sejenak Mahisa Bungalan mengangkat wajahnya. Namun wajah itu pun telah tertunduk lagi. Mahisa Bungalan berkata Ki Watu Kendeng kemudian ternyata bahwa niat kami untuk mengikat kedua pada pokan ini dengan ikatan kekeluargaan, telah kita setujui bersama. Karena itu, aku akan datang sekali lagi ke pada pokan kenangah untuk melamar anak gadisnya yang bernama Ken Padmi itu. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Dadanya berdebar semakin cepat. Hampir di luar sadarnya ia bertanya tetapi, apakah kuda pramuja masih mempunyai saudara laki-laki? Aku masih mempunyai seorang anak laki-laki. Mahisa Bungalan jawab Ki Watu Kendeng. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya, Samantara Ki Watu Kendeng berkata selanjutnya agaknya kali ini Ken. Padmi tidak akan menolak seperti yang pernah dilakukannya atas kuda pramuja. Terasa keringat dingin mulai mengalir di punggung Mahisa Bungalan. Tetapi ia masih menunggu, apakah yang akan dikatakan oleh Ki Watu Kendeng seterusnya. Ternyata dugaan Mahisa Bungalan tidak meleset. Dengan suara sendat, akhirnya Ki Watu Kendeng berkata, Mahisa Bungalan. Aku akan datang kepada pokan kenanga untuk melamarkan padmi bagi anak angkatku. Wajah Mahisa Bungalan menjadi merah meskipun ia sudah menduganya. Sejenak ia tarbungkam oleh gejolak di dalam dadanya. Ada sepercik kegirangan melonjak di hatinya. Betapapun juga, ia tidak dapat ingkar bahwa ia memang tertarik kepada gadis itu. Mahisa Bungalan berkata Ki Watu Kendeng. Kemudian aku sudah mempersiapkan segalanya yang sebenarnya memang sudah siap sejak kuda pramuja masih hidup. Lusa aku akan pergi kepada pokan kenanga bersama beberapa orang tua serta membawa kau serta. Sekali lagi aku akan melamar anak Kisla Bajra. Dan kali ini, aku yakin, bahwa segalanya akan berlangsung dengan baik. Mahisa Bungalan tidak segera menjawab. Ia mulai memikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh. Ia mulai menilai dirinya, menilai keadaannya dalam keseluruhan. Jangan terlalu banyak pertimbangan berkata Ki Watu Kendeng. Kau sudah dewasa penuh. Kau adalah seorang anak muda yang tidak ada duanya. Karena itu, maka sudah sepantasnya kau mempunyai sisihan, dan aku pun akan melangsungkan niatku untuk menyelenggarakan peralatan perkawinan anakku dengan penuh kegembiraan. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi keringat dinginnya semakin deras mengalir. Pertimbangan-pertimbangannya justru menjadi semakin banyak. Ia tidak ingin berbuat suatu kesalahan yang akan berakibat pahit baginya. Kau diam saja Mahisa Bungalan. Meskipun aku sudah dapat menebak perasaanmu, tetapi kau wajib mengatakan. Dengan mendengar jawabmu, hatiku akan menjadi lapang. Dan yang kemudian akan aku kerjakan, tentu menjadi semakin lancar pula. Mahisa Bungalan beringsut setapak. Dengan nada yang berat ia menjawab aku mengucapkan terima kasih Ki Watu Kendeng. Kau tidak usah mengatakannya potong Ki Watu Kendeng. Aku hanya ingin mendengar, apakah lusa kau bersedia pergi bersama kami? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Ia berhenti sejenak, lalu tetapi aku minta maaf yang tiada taranya. Sebenarnya aku akan sangat berbesar hati akan kebaikan hati dan kesempatan itu. Tetapi, adalah di luar kuasaku untuk dapat langsung menerimanya. Karena itu, aku mohon untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Katanya kemudian apakah yang harus dipertimbangkan lagi? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat keheranan membayang di wajah Ki Watu Kendeng. Agaknya sikapnya sama sekali tidak dapat dimengerti. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan telah dapat menebak seluruhnya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Ki Watu Kendeng dan Kisela Bajra tentu sudah membicarakan hubungannya dengan Ken Pazmi. Mungkin Kisela Bajra pernah melihat atau mendengarnya. Apakah hal itu didengarnya dari para penghuni pada pokan kenanga? Ataukah karena hal itu telah dilihatnya sendiri? Atau justru karena pengakuan Ken Pazmi? Dengan demikian, maka baik Ki Sela Bajra maupun Ki Watu Kendeng tentu menganggap bahwa persoalannya akan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa kesulitan apapun juga. Namun Mahisa Bungalan mempunyai pertimbangan lain. Betapa beratnya ia menyatakan pertimbangannya, karena ia sadar bahwa hal itu tentu akan sangat mengecewakan kedua orang tua yang pada saat-saat terakhir bersikap sangat baik kepadanya. Bahkan Ki Watu Kendeng telah dengan penuh harapan, mengangkatnya sebagai anak setelah anak laki-lakinya terbunuh karena perbuatan pamannya. Karena Mahisa Bungalan tidak segera menjawab, maka Ki Watu Kendeng mendesaknya Mahisa Bungalan. Coba katakan, apakah yang harus dipertimbangkan lagi? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah orang tua itu sejenak. Namun kemudian sambil menundukkan kepalanya ia berkata Ki Watu Kendeng. Berulang kali aku katakan, bahwa aku sangat berterima kasih atas perhatian Ki Watu Kendeng kepadaku. Tetapi menyangkut masalah hidup berkeluarga, maka aku tidak akan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tergesa-gesa. Wajah Ki Watu Kendeng menedang. Sejenak ia justru terdiam, namun kemudian katanya Mahisa Bungalan, aku memang sudah mengira, bahwa kau menghormati hubungan kekeluargaan ini dengan sungguh-sungguh. Kau bukan semacam orang yang dengan mudah membiarkan perasaan mengembara tanpa kendali. Tetapi dalam hal ini, kami yang tua-tua pun sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya. Bahkan kami yang tua-tua ini tidak melepaskan perasaan anak-anak muda yang akan langsung terlibat di dalam masalah ini. Karena itulah maka kami telah berbuat dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Mahisa Bungalan menarik keningnya. Ketegangan yang mencengkam dadanya rasa-rasanya menjadi semakin menghunjam jantung. Mahisa Bungalan berkata Ki Watu Kendeng kemudian seperti yang aku katakan. Aku sudah bertemu dengan Kisla Bajra. Aku sudah berbicara panjang tentang hubungan antara kedua padepokan ini. Tentang anak gadisnya, dan tentang dirimu sendiri. Menurut pembicaraan kami, maka rasa-rasanya tidak akan ada masalah yang akan dapat menghambat persoalan ini. Mahisa Bungalan menjadi semakin gelisah. Tetapi betapapun juga beratnya, akhirnya ia berkata Ki Watu Kendeng. Sekali lagi aku mohon maaf. Bukan berarti aku menolak, tetapi sebaiknya kita tidak tergesa-gesa membicarakan masalah ini. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Dengan tajam ia memandang wajah Mahisa Bungalan yang tunduk. Kemudian dengan nada suara keheranan ia berkata, Aku tidak mengerti, Mahisa Bungalan. Aku tidak mengerti. Aku membicarakan masalah ini dengan Kisela Wajra seperti aku membicarakannya tentang anak kandungku sendiri. Aku sama sekali tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang dicarcari atau sekedar mengisi kekosongan hati. Tetapi aku bersungguh-sungguh seperti Kisela Bajra bersungguh-sungguh. Sebab Kisela Wajra akan melepaskan anak. Perempuannya yang akan menjalani masa hidupnya yang panjang di kemudian hari. Mahisa Bungalan beringsut setapak. Sementara Ki Watu Kendeng berkata, Apakah masih ada keragu-raguanmu bahwa kau masih belum benar-benar menempatkan dirimu sebagai anak kudis ini? Bukan, bukan itu Ki Watu Kendeng dengan serta merta Mahisa Bungalan menjawab aku tidak bermaksud demikian ia berhenti sejenak, lalu tetapi Ki Watu Kendeng, perkenankanlah aku berbicara tentang diriku. Aku adalah seorang anak laki-laki yang meningkat dewasa. Yang meninggalkan rumah dan keluarga ku karena aku ingin merantau untuk mencari bekal bagi hari depanku. Karena itu, bagaimanapun juga, aku tidak akan dapat melepaskan diri dari hubungan keluarga dengan ayah bundaku sendiri. Dalam hubungan yang besar dan suci ini, aku harus berbicara dahulu dengan ayah dan seluruh keluarga ku, dan pamanku berdua, yang dalam perjalanan hidupku, mempunyai arti yang sangat penting. Itulah sebabnya, mengapa aku menjadi ragu-ragu. Aku sama sekali tidak akan menolak. Terus terang, bahwa aku dan Kein Padmi memang telah terjalin hubungan halus yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Tetapi justru karena masalahnya adalah masalah yang besar, itulah sebabnya, aku harus menjadi sangat berhati-hati. Wajah Ki Watu Kendeng menengang sejenak. Tetapi kemudian orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya apakah aku akan gagal lagi? Bukan begitu Ki Watu Kendeng sahut Mahisa Bungalan tetapi aku mohon, perasaanku ini dapat dimengerti. Aku masih mempunyai keluarga dan orang tua. Kepada mereka aku harus minta izin dan restunya. Ki Watu Kendeng memandang Mahisa Bungalan dengan mata yang sayu. Tetapi ia pun kemudian menganggu-hangguk. Katanya aku mengerti Mahisa Bungalan. Dan aku pun merasa bahwa aku hanyalah orang yang sekedar menumpang mengaku anak. Aku memang berbeda dengan hak orang tuamu sendiri. Dada Mahisa Bungalan bergetar. Ia melihat kekecewaan yang sangat membayang di wajahnya. Baru saja hatinya teluka oleh sikap adiknya, yang menyebabkan kematian anak laki-lakinya. Kini ia dikecewakan oleh sikap anak angkatnya. Tetapi Mahisa Bungalan tidak dapat berbuat lain. Jika ia menerima maksud Ki Watu Kendeng, membawanya kepada pokan kenanga dan melamar Kein Padmi, maka jika hal itu didengar oleh ayahnya, maka ayahnya pun akan menjadi sangat kecewa. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan bersikap keras terhadapnya, apalagi melarangnya. Meskipun hatinya kecewa, tetapi ia tentu tidak akan mengurungkannya. Namun dengan demikian, maka ia adalah seorang anak yang tidak mengerti akan dirinya. Ia adalah anak yang melukai hati orang tuanya. Dalam hal itu ternyata Mahisa Bungalan masih sempat memperhitungkan, yang manakah yang lebih baik baginya. Apakah ia mengecewakan Ki Watu Kendeng atau ia harus mengecewakan orang tuanya sendiri? Sementara itu, karena Mahisa Bungalan tidak menjawab, bahwa menundukkan kepalanya dalam-dalam, Ki Watu Kendeng berkata anggar Mahisa Bungalan. Jika kau berkeberatan, biarlah aku sendiri datang kepada pokan kenanga. Aku akan menyampaikan keberatanmu kepada Kisla Wajra yang tentu akan menjadi sangat kecewa pula. Bahkan mungkin, ia akan menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Ki Watu Kendeng jawab Mahisa Bungalan kemudian. Aku mohon, Kisla Wajra dapat mendengai alasanku. Aku sama sekali tidak menentang maksud itu. Bahkan aku sendiri menginginkannya. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan orang tuaku. Mahisa Bungalan berhenti sejenak, lalu bahkan jika diperlukan segera, aku akan menghubungi orang tuaku untuk menyampaikan masalah ini langsung kepada Kisla Wajra. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Terasa betapa hatinya menjadi sangat kecewa. Dengan nada yang dalam ia berkata ya, Mahisa Bungalan. Agaknya memang orang tuamulah yang berhak melakukannya. Karena itu, agar Kisla Wajra tidak terlalu gelisah menunggu, aku akan datang kepadanya besok, dan menyampaikan kepadanya, bahwa kau tidak dapat memenuhi permintaanku kali ini. Tetapi Ki Watu Kendeng berkata Mahisa Bungalan dengan serta-merta aku mohon, agar alasan yang aku kemukakan akan dapat disampaikan selengkapnya, sehingga Kisla Wajra tidak akan salah mengerti. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Betapapun wajahnya dibayangi oleh perasaannya yang kecewa, namun ia mengangguk sambil menjawab baiklah Mahisa Bungalan. Aku akan berusaha agar aku dapat menyebutkan alasanmu seperti yang kau maksudkan. Mudah-mudahan tidak ada salah paham dan salah mengerti. Dan mudah-mudahan tidak ada perasaan kecewa dan sakit hati. Dada Mahisa Bungalan terasa semakin berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Karena itu, maka katanya kemudian Ki Watu Kendeng. Sekali lagi aku mohon maaf. Dan aku pun mohon maaf kepada Kisla Wajra, bahwa aku terpaksa menunda masalah ini Ki Watu Kendeng mengangguk lemah. Katanya aku akan mencoba. Tetapi sama sekali aku tidak akan mengingkarinya sambung Mahisa Bungalan. Ya, aku mengerti. Aku mengerti suara Ki Watu Kendeng menjadi parau. Mahisa Bungalan menjadi semakin tunduk. Ia tidak sampai hati memandang wajah orang tua yang kecewa itu. Tetapi ia sama sekali tidak kuasa merubah sikap dan pendiriannya, karena hal itu akan menyangkut hubungannya sebagai anak terhadap orang tuanya. Sejenak keduanya saling berdiam diri, sehingga pendapa itu menjadi sepi. Angin yang lembut semilir melintas pendapa mengusap kulit. Sejenak kemudian, maka Ki Watu Kendeng pun berkata dengan suara yang dalam Mahisa Bungalan. Yang ingin aku sampaikan sudah aku sampaikan. Dan kau pun sudah mengatakan apa yang harus kau katakan. Karena itu, jika kau ingin beristirahat, beristirahatlah. Besok aku akan pergi kepada Pokan Kenanga untuk menyampaikan persoalanmu kepada Kisla Bajra. Mudah-mudahan aku dapat mengatakan seluruh pengertian dari kata-katamu. Dan mudah-mudahan Kisla Bajra dapat mengertinya pula. Mahisa Bungalan mengangguk dalam-dalam. Katanya, Sampaikan permohonan maafku. Jika hal ini harus terjadi, sebenarnya hanyalah penundaan sesaat saja. Segalanya akan segera aku selesaikan seperti yang Ki Watu Kendeng dan Kisla Bajra kehendaki. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Katanya ya. Aku mengerti. Mahisa Bungalan pun kemudian minta diri. Dengan hati yang bergejolak ia memasuki biliknya. Namun agaknya, matanya sama sekali tidak dapat dipejamkannya. Kegelisahan yang sangat terasa menyesak di dadanya. Malam yang kelam terasa terlalu lama berjalan. Betapa malasnya suara ayam jantan yang berkokok menjelang fajar. Namun akhirnya matahari pun mulai mengusik gelapnya malam. Ketika langit menjadi merah di timur, Mahisa Bungalan seperti biasanya, keluar dari biliknya dan melakukan kerja seperti yang dilakukan oleh para penghuni padepokan yang lain. Tetapi, nampaknya anak muda itu tidak gembira seperti biasanya. Ada semacam kemuraman yang nampak di wajahnya. Namun setiap kali Mahisa Bungalan selalu mencoba menyembunyikannya di balik senyumnya yang buram. Seperti yang dikatakan oleh Kiwatu Kendeng semalam, maka ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, orang tua itu pun telah bersiap-siap untuk pergi kepada pokan kenanga. Dua orang muridnya yang terpercaya telah dibawanya untuk menemaninya di perjalanan. Bukan karena Kiwatu Kendeng cemas bahwa ia akan bertemu dengan kawan-kawan atau saudara-saudara seperguruan adiknya yang telah terbunuh, karena agaknya kematiannya tidak menumbuhkan gonjangan di kalangan perguruannya. Justru karena adiknya telah melepaskan diri dari ikatan perguruannya setelah ia merasa cukup dewasa dengan ilmunya, tetapi Kiwatu Kendeng memerlukan kawan berbincang di sepanjang jalan, karena kadang-kadang terabah bahwa dadanya menjadi sesak oleh kekecewaan yang tidak dapat diatasinya dengan sikap apapun juga, justru karena ia pun dapat mengerti. Alasan Mahisa Bungalan sebagai seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Di samping perasaan kecewa dan pahit, ia pun memuji, di dalam hatinya, betapa anak muda itu mampu menempatkan dirinya, benar-benar sebagai seorang anak yang dapat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Seorang anak yang setia, mengerti dan bakti. Betapa ia digonjang oleh perasaannya sebagai seorang anak muda, sementara kesempatan telah terbuka baginya, namun ia masih ingat kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Namun demikian, Ki Watu Kendeng pun digelisahkan oleh pertemuan yang segera akan dilakukannya dengan Kisela Bajera di Padepokan Kenanga. Masalah yang nampaknya sudah selesai dan matang itu, ternyata telah menjadi pecah berserakan. Mahisa Bungalan yang ikut melepas Ki Watu Kendeng sampai di regol halaman, melihat, betapa suramnya wajah Ki Watu Kendeng, Meskipun seperti dirinya sendiri, orang tua itu masih juga mencoba tersenyum. Aku akan mencoba menjelaskan alasanmu seperti yang kau katakan kepada ku berkata Ki Watu Kendeng ketika ia sudah siap meninggalkan pada pokannya. Terima kasih desis Mahisa Bungalan dengan hati yang berdebar-debar. Sepeninggal Ki Watu Kendeng, Mahisa Bungalan selalu berdoa di dalam hati, agar tidak terjadi salah paham antara Ki Selah Bajera dengan Ki Watu Kendeng, yang selama ini nampaknya telah menjadi dua orang sahabat yang baik. Tetapi aku tidak kuasa untuk mengambil keputusan yang lain berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Sepeninggal Ki Watu Kendeng, Mahisa Bungalan berusaha melupakan kegelisahannya dengan melakukan kerja sehari-hari. Namun setiap kali ia masih saja selalu diganggu oleh bayangan dan angan-angan tentang perjalanan Ki Watu Kendeng. Namun kadang-kadang angan-angannya pun membumbung ke dunia khayalan yang baur antara senyum Kain Padmi yang bening dengan wajah Ki Selah Bajera yang kecewa dan marah. Tetapi Mahisa Bungalan tidak dapat berbuat apapun juga, kecuali sekedar menunggu. Dan ia pun dengan gelisah telah menunggu di padepokan Watu Kendeng. Dalam pada itu, di perjalanan ke padepokan Kenanga, Ki Watu Kendeng telah dibebani oleh kegelisahan perasaan pula. Ia dengan susah payah berusaha menyusun kata-kata, bagaimana ia akan menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya itu kepada Ki Selah Bajera yang semula sudah sepakat untuk menyusun suatu acara yang menurut orang-orang tua itu, paling baik bagi Mahisa Bungalan dan Ken Padmi. Namun yang ternyata rencana itu harus dibatalkannya. Sekali-sekali Ki Watu Kendeng berbincang pula dengan pengiringnya yang berduka di sampingnya. Tetapi pengiringnya itu lebih banyak hanya mengangguk-angguk, mengiakan dan kadang-kadang berdesah seperti dirinya sendiri. Karena itu, maka ia tidak menemukan jalan lain yang dapat ditempuhnya. Semakin dekat perjalanan mereka dengan padepokan Kenanga maka hati Ki Watu Kendeng menjadi semakin gelisah. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kewajiban yang harus dilakukannya. Ia telah melakukan pembicaraan sebagai ayah angkat Mahisa Bungalan. Dan kini ia pun akan datang ke padepokan Kenanga sebagai ayah angkat anak muda itu. Namun betapapun juga kegelisahan mencengkam jantungnya, akhirnya kuda Ki Watu Kendeng telah memasuki regol padepokan Kenanga. Bersama para pengiringnya mereka meloncat turun dan kemudian menuntun kuda mereka melintasi halaman. Beberapa orang cantrik padepokan Kenanga itu pun dengan tergesa-gesa menyongsoongnya. Menerima kendali kuda mereka dan menambatkannya pada tonggap yang tersedia di pinggir halaman padepokan itu. Kisela Wajra yang kemudian diberitahu akan kehadiran Ki Watu Kendeng itu pun dengan tergesa-gesa telah keluar ke pendapala terkejut, karena kedatangan Ki Watu Kendeng ternyata lebih cepat dari yang sudah mereka bicarakan. Marilah, silahkan Ki Watu Kendeng Kisela Wajra mempersilahkan kedatanganmu telah mengejutkan aku. Tetapi duduklah lebih dahulu. Ki Watu Kendeng pun kemudian duduk di pendapa bersama kedua pengiringnya. Sejenak mereka saling bertanya tentang keselamatan masing-masing, sementara minuman dan makanan pun telah dihidangkan. Baru kemudian, setelah para tamu itu minum seteguk dan makan makanan sepotong, Ki Watu Kendeng berkata, Aku memang datang lebih awal dari yang kita sepakati bersama. Itulah yang mengejutkan aku jawab Ki Selah Wajra. Nampaknya ada sesuatu yang penting yang akankah sampaikan kepadaku sebelum hari yang kita tentukan itu tiba. Ki Watu Kendeng mengangguk. Tetapi rasa-rasanya bibirnya menjadi sangat berat untuk mengatakan, apakah keperluannya yang sebenarnya datang kepada pokan itu. Ki Selah Wajra heran melihat sikap Ki Watu Kendeng. Bahkan, kemudian mulai terasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Karena itu, maka Ki Selah Wajra pun kemudian bertanya. Ki Watu Kendeng. Agaknya ada sesuatu yang telah terjadi, yang tidak sesuai dengan pembicaraan yang pernah kita buat sebelumnya. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian agaknya memang demikian. Tetapi sebenarnya aku agak sulit untuk menyampaikannya, karena hal itu sama sekali berada di luar dugaanku. Ki Selah Wajra memandang wajah Ki Watu Kendeng dengan tajamnya. Mulai terasa derbar jantungnya seolah-olah menjadi semakin cepat. Dengan nada datar ia berkata. Katakanlah Ki Watu Kendeng aku ingin segera mendengarnya. Apapun yang akan kau katakan, agaknya lebih baik segera aku dengar daripada membuat jantungku berdentangan. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia berkata Ki Selah Wajra. Yang sudah kita bicarakan, sudah aku sampaikan kepada Mahisa Bungalan. Aku telah merencanakan membawanya kepadamu. Aku kira ia akan menjadi sangat gembira dan berterima kasih kepada aku. Tetapi ternyata ia berbuat lain meskipun tidak menolaknya. Wajah Ki Selah Wajra menjadi tegang. Dengan bimbang ia bertanya jadi anak muda itu tidak menjadi gembira karenanya. Apakah sebenarnya yang dikehendakinya? Aku melihat secara harapan di wajahnya. Tetapi ternyata ia adalah anak muda yang terlalu baik. Betapapun inginnya ia menerima tawaranku, tetapi ia akhirnya terpaksa menolaknya. Bukan persoalan pokoknya, tetapi sekedar soal pelaksanaannya. Apakah yang diinginkannya bertanya Ki Selah Wajra? Ia merasa dirinya seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Karena itulah, maka segala sesuatunya harus dibicarakannya lebih dahulu dengan orang tuanya sendiri. Bukan orang tua angkat seperti aku. Wajah Ki Selah Wajra menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya jadi, kita harus menunggu orang tuanya datang kepadamu kemudian datang kepadaku? Agaknya ia bermaksud demikian jawab Ki Watu Kendeng. Ah dasah Ki Selah Wajra apakah benar ia bersikap seperti yang dikatakannya? Apakah ia tidak sekedar mencari alasan untuk ingkar? Bagaimana mungkin ia akan ingkar? Bukankah ia sendiri merasa terikat hatinya di padepokan ini? Hanya karena perasaan bakti seorang anak terhadap orang tuanya sajalah yang telah menghambatnya, sehingga ia tidak dengan serta-merta menerima ajakanku datang kepadepokan ini. Wajah Ki Selah Wajra menjadi semakin tegang. Dengan suara yang tersendat-sendat ia berkata Ki Watu Kendeng. Aku tahu bahwa kau adalah orang yang terlalu baik. Kau dengan penuh pengertian menghadapi kenyataan, anakku masih belum dapat menerima lamaran anakmu pada waktu itu. Kau sama sekali tidak menjadi sakit hati, apalagi berusaha memaksakan kehendakmu tentang hal itu. Kau pun akhirnya memaafkan adikmu yang menyebabkan kematian anak laki-lakimu setelah ia meninggal dengan menyelenggarakan mayatnya sebaik-baiknya. Adalah jarang dijumpai di dunia ini orang yang berhati longgar seluas lautan seperti kau. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Mahisa Bungalan. Justru kau memuji aku dengan berlebih-lebihan. Apakah kau bermaksud mengangkat aku setinggi ujung pohon kelapa, kemudian membantingkan aku jatuh di atas batu hitam? Tidak. Bukan maksudku jawab Kisla Bajra dengan serta-merta. Aku hanya ingin mengatakan, bahwa agaknya kau sudah berbuat terlalu baik pula atas Mahisa Bungalan. Mungkin ia tidak bersikap seperti yang kau katakan. Mungkin ia memang tidak ingin datang bersamamu untuk melamar anakku. Kebaikan hatimulah yang menyusun alasan, seolah-olah Mahisa Bungalan lah orang yang sangat baik hati itu, yang sangat setia dan bakti kepada orang tuanya. Ah itu tidak Kisla Bajra. Aku tidak mengada-ada. Yang aku katakan, adalah apa yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan kepadaku sahut Kiwatu Kendeng. Jika demikian Kiwatu Kendeng maka sekali lagi adalah justru karena kau orang yang sangat baik. Karena kau tidak pernah berkata tidak jujur, maka kau anggap setiap orang pun jujur pula seperti kau sendiri. Aku tidak tahu maksudmu, Kisla Bajra. Kau masih saja selalu memuji aku, sehingga aku menjadi bingung karenanya demikian, itu bukan berarti bahwa lahir dan batinnya sejalan. Mungkin ia berkata seperti apa yang kau katakan. Tetapi sebenarnya ia hanyalah ingin mengingkarinya saja tanpa menyakiti hatimu. Jangan berperasangka buruk Kisla Bajra. Mahisa Bungalan adalah anak yang baik. Yang menurut pendapatku, ia tidak akan dengan sengaja menipu aku. Aku melihat kejujuran pada nada kata-katanya seperti pada sorot matanya. Karena itu, apakah kita harus menunggu sampai kapan anak itu kembali ke rumahnya, menemui orang tuanya, kemudian membawanya kemari bertanya Kisla Bajra. Kiwatu kendeng menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia menjawab agaknya memang begitu Kisla Bajra. Waktu yang diperlukan itu kira-kira berapa tahun. Atau bahkan melampaui sisa umurku yang masih ada? Kiwatu kendeng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, betapa Kisla Bajra menjadi sangat kecewa akan peristiwa itu. Menurut keterangannya, saat Kisla Bajra bertemu dengannya beberapa waktu yang lewat, hubungan antara Keinparmi dan Mahisa Bungalan nampaknya tidak akan diragukan lagi. Sepeninggal kuda pramuja, maka sebaiknya gadis yang sudah dewasa itu segera mendapatkan jodohnya, agar tidak terjadi persoalan yang dapat menumbuhkan benturan kekerasan pula. Karena Kisla Bajra sadar, bahwa jika anak gadisnya itu masih saja hidup sendiri, maka kemungkinan-kemungkinan yang menggelisahkan masih saja dapat terjadi. Tetapi jika anak gadisnya sudah tidak lagi seorang gadis yang meningkat dewasa, seperti bunga yang sedang mekar, maka kemungkinan itu tidak akan terjadi lagi. Tetapi tiba-tiba harapan yang sudah teranyam itu telah pecah sama sekali karena sikap Mahisa Bungalan yang tidak terduga sebelumnya. Dalam pada itu, Ki Watu Kendeng pun kemudian berkata Kisla Bajra. Aku kira ia tidak memerlukan waktu yang lama. Seperti yang kau katakan, aku merasakan pengakuannya, bahwa ia merasa dirinya terikat oleh anak gadismu. Karena itu, ia pun tentu akan berusaha menyelesaikan persoalannya secepat mungkin. Jika orang tuanya tidak setuju, atau orang tuanya telah menentukan celon istrinya bertanya Kisla Bajra. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, maka persoalannya menjadi lain. Dan Ki Watu Kendeng tidak berani memberikan tanggapan, karena hal itu akan dengan mudah menimbulkan salah paham. Karena Ki Watu Kendeng tidak menjawab, maka Kisla Bajra pun berkata pula karena itu, Ki Watu Kendeng. Sebaiknya aku tidak usah menunggu. Ki Watu Kendeng akan dapat bertanya kepadanya, apakah ia bersedia atau tidak. Jika ia memang bersedia, biarlah ia datang. Jika ia tidak bersedia datang, maka aku tidak akan terikat sama sekali dengan anak muda itu. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Tetapi, sebelum ia menjawab, tiba-tiba saja pintu berderit. Kedua orang tua itu terkejut ketika tiba-tiba saja mereka melihat Kain Padmi berdiri di muka pintu dengan wajah yang merah. Dengan suara lantang ia berkata ayah tidak adil. Ayah memberi kesempatan laki-laki itu menyatakan pendapatnya. Tetapi ayah tidak bertanya lebih dahulu kepadaku, seperti yang pernah terjadi, saat kuda pramuja datang melamarku. Kisela Wajra tergagap. Ia tidak mengira bahwa anak gadisnya mendengar, dan bahkan langsung mencampuri persoalan itu. Ken Padmi berkata, Kisela Wajra berikan kesempatan kepadaku untuk membicarakan sesuatu yang paling baik bagimu dan bagi masa depanmu. Ayah sudah bersikap benar pada saat kuda pramuja datang melamar. Ayah saat itu bertanya kepadaku, bagaimana tanggapanku atas lamaran itu. Dan aku saat itu menjawab, bahwa aku masih belum merasa tertarik pada hidup berkeluarga. Ya, ya. Tetapi jangan kau ulang-ulang lagi hal itu. Aku tahu, bahwa ingatan itu pahit bagi kiwatu kendeng. Tetapi aku hanya ingin memperbandingkan sikap ayah dengan sikap ayah sekarang. Seharusnya ayah bertanya kepadaku sambung Ken Padmi. Aku tidak mengerti maksudmu sahut ayahnya. Seharusnya ayah bertanya kepadaku. Bukan memutuskan masalah ini sendiri. Aku sudah mengetahui sikapmu Ken Padmi, sehingga karena itu aku merasa tidak perlu bertanya kepadamu lagi. Tidak. Ayah tidak mengetahui sikapku yang sebenarnya berkata Ken Padmi. Kisla Bajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kemarilah Ken Padmi. Duduklah. Dan katakanlah maksudmu yang sebenarnya. Ken Padmi pun kemudian datang mendekat dan duduk di samping ayahnya. Dengan suara bergetar ia pun kemudian berkata ayah. Seharusnya ayah bertanya kepadaku, apakah aku bersedia menerimanya jika anak muda itu pada saatnya datang kemari? Ken Padmi. Apakah aku masih harus bertanya? Tentu ayah sahur Ken Padmi dan jika ayah bertanya kepadaku, maka aku akan menjawab, bahwa aku masih tetap berpendirian seperti saat kuda Pramoja melamarku. Aku sama sekali belum tertarik untuk hidup berkeluarga. Dan bahkan mungkin aku akan menentukan sikapku lebih tegas lagi. Aku tidak akan menerima lamaran Mahisa Bungalan seandainya ia datang. Ken Padmi dasis ayahnya. Ken Padmi justru terdiam. Namun nampak di wajahnya ketegangan yang memuncak. Bahkan kemudian dengan suara yang parah ia berkata ayah tidak adil. Kenapa ayah membicarakan masalah itu di luar pengetahuanku? Ayah mengharap anak muda itu datang, tetapi ayah tidak tahu betapa hatiku menjadi sakit. Aku tidak mempunyai perasaan apapun terhadapnya. Dan aku menolak seandainya ia benar-benar datang. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Ken Padmi pun segera bangkit berdiri dan berlari ke ruang dalam, langsung masuk ke dalam biliknya. Dibantinya dirinya di pembaringannya. Betapapun ia bertahan, namun akhirnya tangisnya pun telah meledak. Kisela Wajra yang menyusul anak gadisnya itu pun kemudian duduk di sisinya dengan wajah menunduk. Untuk beberapa saat ia duduk berdiam diri. Dibiarkannya tamunya duduk di pendapa. Tetapi tamunya pun mengerti, sehingga karena itu, maka Ki Watu Kendeng pun telah menunggu dengan gelisah. Bukan karena ia ditinggalkan oleh Kisela Wajra, tetapi ia pun ikut memikirkan sikap Ken Padmi yang kurang dimengertinya. Dalam pada itu, maka Kisela Wajra pun mencoba untuk menenangkan anaknya yang terisak Ken Padmi. Katakanlah yang sebenarnya. Apakah yang kau kehendaki? Sudah aku katakan, ayah jawab Ken Padmi aku tidak mau menerima seandainya Mahisa Bungalan datang melamarku. Itulah yang membingungkan aku. Agaknya ayah sudah membicarakan dengan Ki Watu Kendeng sebelum ayah bertanya kepadaku. Dan apakah justru ayah telah menawarkan aku kepada Kisela Wajra yang baru saja kehilangan anaknya, agar ia datang membawa Mahisa Bungalan kemari? Kau salah paham Ken Padmi. Yang aku lakukan justru karena aku melihat, bahwa kau telah berhubungan batin dengan anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Itu tidak benar Ken Padmi hampir berteriak. Kisela Wajra menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Ken Padmi tentu sudah tersinggung oleh sikap Mahisa Bungalan. Seandainya Mahisa Bungalan tidak bersikap demikian, dan ia benar-benar datang pada hari yang ditentukan, Kisela Wajra yakin, bahwa Ken Padmi tentu akan menerimanya dengan senang hati. Tetapi semuanya telah terlanjur. Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi atas sikap anak gadisnya. Dan agaknya Ken Padmi pun akan tetap berpendirian demikian, jika Kelak Mahisa Bungalan benar-benar datang bersama orang tuanya. Dalam kegelisahan itu, Kisela Wajra masih mencoba meredakan-ledakan perasaan Ken Padmi. Cobalah kau menguasai perasaanmu. Cobalah kau timbang buruk dan maiknya, untung dan ruginya. Aku memang tidak dapat berbuat apa-apa jika memang kau sudah mengambil keputusan. Yang aku harapkan adalah, bahwa kau jangan tergesa-gesa menentukan sikap. Aku mengerti, bahwa perasaanmu sedang bergejolak. Lebih baik kau menenangkan hatimu dan baru kemudian menentukan sikap. Aku tidak sedang bingung ayah. Hatiku jernih. Dan aku memang tidak mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Aku tidak akan menerimanya kapapun juga ia datang. Kisela Wajra menarik nafas dalam-dalam. Jika sedang dalam keadaan demikian, ia tidak akan dapat berbicara apapun juga dengan anak gadisnya itu. Karena itulah, maka ia pun kemudian berkata Ken Padmi. Aku masih mempunyai tamu di pendapa. Bagaimanapun juga aku berharap kau bersikap dewasa menghadapi setiap keadaan. Ken Padmi tidak menjawab. Tetapi isaknya sama sekali masih belum meredah. Bahkan ketika ayahnya kemudian hilang di balik pintu, maka tangisnya telah meledak kembali, betapapun gadis itu mencoba bertahan. Kisela Wajra yang kembali ke pendapa menarik nafas dalam-dalam. Kepada Ki Watu Kendeng ia berkata gadis itu mendengar percakapan kita. Ia merasa tersinggung akan sikap Mahisa Bungalan, karena seolah-olah Mahisa Bungalan tidak memperhatikannya. Aku mohon maaf Kisela Wajra berkata Ki Watu Kendeng. Kedatanganku telah membuat hati gadismu menjadi gelap. Bukan salahmu Ki Watu Kendeng. Bahkan yang kau lakukan menurut pertimbanganku justru sudah benar. Kau memberitahukan hal itu kepadaku, sebelum sampai waktunya. Dengan demikian kami sudah mengetahuinya lebih dahulu, sehingga kami tidak tersentak olah peristiwa ini. Hati kami tentu akan menjadi lebih parah, jika baru pada saat yang sudah ditentukan, kau memberitahu akan hal ini. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Katanya kemudian tetapi bagaimanapun juga, aku merasa bersalah. Aku kurang memperhatikan sikap dan warna hati Mahisa Bungalan yang sebenarnya. Aku merasa ia adalah anakku sendiri. Akulah yang paling bersalah dalam hal ini sahut Kisela Bajra. Akulah yang menganggap bahwa masalahnya demikian mudahnya. Aku mengira bahwa hubungan antara kedua orang anak muda itu sudah pasti. Ternyata bahwa Mahisa Bungalan mempunyai pertimbangan lain. Meskipun seperti yang aku ketahui, hatinya Mamang sudah tertambat kepada Kien Pani. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia bertanya tetapi bagaimanakah pertimbanganmu, jika datang saatnya Mahisa Bungalan bersama orang tuanya berkunjung kepada pokan ini? Itulah yang masih harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Saat ini Kien Padmi benar-benar belum dapat diajak berpikir. Ia tenggelam dalam arus perasaannya. Mudah-mudahan pada saatnya aku akan dapat melunakan hatinya, karena aku tahu perasaannya yang sebenarnya. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Masih ada waktu untuk mencobanya. Mudah-mudahan hatinya tidak mengeras dan tidak dapat diluluhkan kembali. Aku masih mempunyai harapan Ki Watu Kendeng jawab Kisela Wajra mudah-mudahan aku berhasil. Ia adalah anakku. Dan aku ingin akan terjadi jalan kehidupan yang paling baik baginya. Bagi masa yang masih panjang. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Suaranya dengan nada datar mudah-mudahan. Aku menyesal bahwa hal ini sudah terjadi. Kita akan berdoa. Namun aku mohon hal ini dapat disampaikan kepada Mahisa Bungalan dengan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Ia harus mengerti, dan aku harap ia tidak tersinggung pula seperti Ken Pazmi. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Pada saat Kisela Wajra menyadari, bahwa anak gadisnya telah tersinggung pula, maka ia justru dapat mengendalikan perasaan sendiri. Seperti Mahisa Bungalan, maka Kisela Wajra pun berpesan, agar yang terjadi itu tidak menyinggung perasaan pihak yang lain. Agaknya ada penyesalan juga di hati Kisela Wajra bahwa ia tidak mengendalikan diri, sehingga pembicaraannya dengan Ki Watu Kendeng telah terdengar oleh anak gadisnya. Sejenak kemudian, maka Ki Watu Kendeng pun minta diri. Sekali lagi ia minta maaf, bahwa yang telah mereka rencanakan bersama terpaksa tidak dapat berlangsung seperti yang mereka harapkan. Kita telah bersama-sama melakukan kesalahan berkata Kisela Wajra. Mudah-mudahan pada suatu saat, kesalahan kita akan dapat kita perbaiki jawab Ki Watu Kendeng. Aku kira masih ada kesempatan. Jika gejolak hati sudah meredah, mudah-mudahan kita semuanya akan dapat mempergunakan pikiran yang jernih dan tidak tergesa-gesa. Kisela Wajra mengangguk-angguk. Namun masih nampak kekecewaan membayang di wajahnya. Sejenak Ki Watu Kendeng masih termangu-mangu. Tetapi kemudian bersama pengiringnya, mereka meninggalkan pada pokan kenanga yang menjadi muram karenanya. Di perjalanan pulang, Ki Watu Kendeng tidak banyak terbicara. Sekali-kali terdengar ia berdesah. Rasa-rasanya kegelisahannya terlalu dalam mencengkam jantungnya. Sepeninggal Ki Watu Kendeng, maka rasa-rasanya pada pokan kenanga benar-benar disaput oleh keburaman Kain Partni masih berada di dalam biliknya sambil menangis. Sementara para murid Kisela Wajra yang lain dan para cantrik serta penghuni lainnya, telah saling memperbincangkan apa yang telah terjadi di pada pokan itu. Dalam keburaman itu, maka Kisela Wajra telah memanggil murid-muridnya yang lelah meninggalkan perguruannya, tetapi yang pada soal itu masih berada di pada pokan kenanga sejak mereka dipanggil untuk membantu mengatasi kesulilan, sejak Kisela Wajra di ancamolah gagak beranang. Meskipun Kisela Wajra pun mengerti, bahwa kedua muridnya itu telah mendengar pula apa yang terjadi, tetapi ia masih juga menceritakan pembicaraannya dengan Ki Watu Kendeng. Untuk beberapa saat lamanya, Makerti dan Gemak Wajra masih tetap berada di pada pokan kenanga. Kisela Wajra masih memperhitungkan kemungkinan yang pahit, jika masih ada saudara seperguruan gagak beranang yang ingin menuntut balas kematiannya di pada pokan kenanga. Makerti dan Gemak Wajra pun telah mendengar peristiwa yang telah terjadi. Bahwa pembicaraan antara Ki Watu Kendeng dan Kisela Wajra yang seolah-olah sudah matang itu, ternyata telah pecah berserakan. Dengan kepala runduk keduanya menghadap Kisela Wajra yang masih dicengkam kegelisahan. Apa katamu Makerti bertanya Kisela Wajra? Makerti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku tidak melihat maksud buruk dari Mahisa Bungalan, guru. Justru ia telah membuktikan bahwa ia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang demikian, pada dasarnya adalah anak yang setia, tahu diri dan mengerti sangkan paran kehadirannya di dunia. Kisela Wajra menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata mungkin kau benar. Tetapi nalarku agaknya terlampau sulit untuk mengimbangi kekecoaanku. Kenapa ia tidak melakukannya seperti yang diminta oleh ayah angkatnya, Ki Watu Kendeng? Baru kemudian ia menyampaikannya kepada orang tuanya. Guru benar sahut gemak wordi sebaiknya Mahisa Bungalan datang memenuhi rencana yang sudah tersusun itu. Baru kemudian ia datang kepada orang tuanya sendiri, menyampaikan persoalannya. Jika orang tuanya mendengar penjelasannya tanpa ada yang disembunyikan, maka orang tuanya tentu tidak akan menolaknya. Makarti mengerutkan keningnya, sementara gemak wordi meneruskan guru, apakah hal itu bukannya sekedar alasan Mahisa Bungalan untuk menolak rencana yang sudah tersusun itu? Aku kira tidak gemak wordi potong Makerti Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang jujur. Jika ia tidak menghendaki, maka ia akan dapat berkata berterus terang. Apa yang ditakutkan? Ia memiliki kelebihan dari kita semuanya. Apakah kita akan dapat marah kepadanya, dan memaksakan kehendak kita atasnya? Jika kita mencoba berbuat demikian, maka kitalah yang harus mengalami nasib seperti gagak beranang. Bukan begitu jawab gemak wordi ia masih segan mempergunakan kelebihan itu. Jika mungkin, ia tentu akan ingkar tanpa menimbulkan benturan kekerasan, meskipun ia mempunyai keyakinan untuk menang. Dengan demikian, jika ia pada suatu saat berubah pendirian, maka ia masih sempat untuk datang dan memperbaiki sikapnya itu. Kau terlalu berperasangka buruk gemak wordi sahut Makerti. Aku sama sekali tidak bermaksud demikian. Aku mengatakan sesuai dengan perhitungan. Mudah-mudahan aku keliru berkata gemak wordi selanjutnya. Kisela bajera menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudahlah. Kita memang dapat menilai sesuai dengan tanggapan kita masing-masing, yang satu dengan lainnya akan berbeda. Tetapi biarlah kita melihat perkembangan sikap Ken Pazmi. Ia agaknya tersinggung sekali sehingga hatinya bagaikan patah sama sekali. Makerti manarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kebenaran sikap Mahisa Bungalan. Ki Watu Kendiang memang bukan orang tuanya. Ia pun mengerti bahwa Ki Watu Kendiang ingin sedikit menghibur hatinya yang pahit, dengan memberikan usulan yang menurut perhitungan akan sangat menyenangkan hati Mahisa Bungalan. Tetapi ternyata bahwa ada yang dilupakan. Mahisa Bungalan adalah seorang anak yang terikat hubungan keluarga yang ngerat dengan orang tuanya sendiri. Karena itu, yang terjadi justru sebaliknya dayi yang diharapkan oleh Ki Watu Kendiang dan Kisla Bajra. Ken Pazmi ternyata telah benar-benar tersinggung, sehingga hatinya bagaikan patah. Dalam pada itu, Kisla Bajra pun kemudian berkata, Beristirahatlah. Kita akan berdoa, agar yang terjadi kemudian adalah hal yang baik saja. Satu-satunya harapan kita untuk dapat merubah keadaan adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Penyayang. Karena kita sendiri tidak melihat jalan apapun juga yang dapat kita tempuh. Makerti dan Gemakwardi pun kemudian meninggalkan Kisla Bajra yang masih beberapa saat lamanya duduk sendiri menghadapi semangkuk minuman hangat. Dipandanginya minuman yang mangkuknya kadang-kadang diguncangkannya dengan jari-jarinya. Di air yang gelisah itu, ia seolah-olah melihat hatinya yang gelisah pula. Dalam pada itu, Gemakwardi yang pergi ke gandok bersama Makerti bergumam seolah-olah kepada dirinya sendiri. Diri aku memang sudah mengira. Makerti berpaling kepadanya. Dengan nada datar ia bertanya apa yang telah kau duga? Mahisa Bungalan jawabnya pendek. Kenapa dengan Mahisa Bungalan bertanya Makerti pula? Ia menganggap kita semuanya tidak lebih dari permainan yang menyenangkan. Makerti mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya kenapa kau menganggap demikian? Sejak ia melihat aku pertama kali, ia sudah mempermainkan aku dengan sikapnya yang aneh-aneh. Ia membiarkan aku tersudut kemudian ia membantu dengan membebaskan aku dari kesulitan. Dengan demikian setiap orang akan menganggap aku orang yang paling buruk, paling malang dan barangkali perlu dikasehani. Ialah yang datang dengan kejutan yang mendebarkan jantung. Seorang yang nampaknya sangat lemah, miskin dan hampir kelaparan, tiba-tiba telah menjadi seorang kesatria yang menyelamatkan aku dengan belas kasihan. Makerti menarik nafus dalam-dalam. Katanya kau memang seorang perasa gemak wordi. Tetapi aku kira, sama sekali bukan maksudnya. Ia memang perantau. Ia ingin mengetahui kehidupan ini apa adanya. Tanpa menimbulkan persoalan-persoalan baru dan goncangan angan yang tidak diinginkannya. Tetapi ia tidak dapat berdiam diri melihat peristiwa yang terjadi atasmu saat itu. Gemak wordi memandang Makerti sekilas. Namun ia pun kemudian memalingkan wajahnya. Meskipun ia tidak lagi mengatakan sesuatu tentang Mahisa Bungalan, namun Makerti dapat membawa gejolak perasaan anak muda itu. Ia pun pernah tersinggung karena sikap Mahisa Bungalan. Lebih dari itu, Makerti pun mengerti bahwa sebenarnya Gemak wordi pun selalu memperhatikan Kein Padmi sejak ia masih berada di padepokan itu. Tetapi Makerti tidak menyebutnya. Ia mencoba menahan diri, karena ia adalah orang yang lebih tua dari Gemak wordi, sehingga ia pun harus dapat menjaga perasaan anak muda itu. Meskipun demikian, Makerti menjadi cemas juga melihat pertumbuhan perasaan Gemak wordi itu. Jika perasaan itu kemudian berkembang tanpa kendali, maka hal itu akan dapat menyulitkan dirinya sendiri. Apalagi apabila pada suatu saat, keresahan hati Kein Padmi menjadi reda, dan ia dapat menerima kehadiran Mahisa Bungalan kembali di hatinya, maka Gemak wordi akan mendapatkan goncangan yang sulit untuk diobatinya. Ia akun dapat terseret oleh arus perasaannya seperti gagak beranang meskipun dalam bentuk yang berbeda mudah-mudahan. Dan kecemasanku tidak beralasan berkata Makerti kepada diri sendiri. Sementara itu, sesaat setelah Ki Watu Kendeng sampai di padepokannya, dan setelah ia beristirahat sejenak, maka ia pun memanggil Mahisa Bungalan untuk memperbincangkan keadaannya. Rasa-rasanya ia tidak lagi dapat menahan persoalan itu di dalam gadanya yang menjadi pepat. Apapun akibatnya, ia ingin segera menumpahkan sesak jantungnya kepada orang yang berkepentingan. Mahisa Bungalan pun menjadi berdebar-debar melihat ketegangan di wajah Ki Watu Kendeng. Ia sudah menduga bahwa hal itu akan dapat menumbuhkan salah paham. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali yang telah dikatakannya kepada Ki Watu Kendeng. Jika benar ia menuruti permintaan Ki Watu Kendeng, datang melamar Kein Padmi tanpa setahu ayahnya Mahendra, maka akibatnya akan dapat kurang baik baginya. Meskipun mungkin Mahendra hanya akan mengangguk-angguk sambil berdesah, tetapi akan terbayang betapa orang tua itu kecewa, bahwa anaknya tidak lagi minta pertimbangannya untuk menentukan peristiwa yang sangat penting di dalam hidupnya. Sejenak Mahisa Bungalan duduk termangu-mangu sambil menundukan wajahnya. Dengan gelisah ia menunggu, apakah yang telah terjadi di padepokan kenanga Mahisa Bungalan berkata Ki Watu Kendeng kemudian aku sudah sampai di padepokan kenanga dan bertemu dengan Kisla Bajra. Mahisa Bungalan menjadi semakin tunduk. Dengan gelisah ia menunggu, apa yang akan dikatakan olah Ki Watu Kendeng itu selanjutnya. Ki Watu Kendeng pun terdiam sejenak. Melihat sikap Mahisa Bungalan, maka Ki Watu Kendeng tidak akan dapat menuduhnya, bahwa sengaja berbuat demikian karena maksud yang kurang baik. Dugaannya justru semakin kuat bahwa Mahisa Bungalan adalah benar-benar anak muda yang tahu diri dan berbakti kepada orang tuanya. Karena itu, Ki Watu Kendeng justru menjadi bimbang. Apakah yang akan dikatakannya kepada Mahisa Bungalan? Tetapi Ki Watu Kendeng pun sadar, bahwa ia tidak boleh hanya berdiam diri dan membiarkan Mahisa Bungalan bertekat-teki. Karena itu, maka katanya kemudian anggar Mahisa Bungalan. Aku sudah menemui Ki Slabajra. Aku mengatakan apa yang kau pesankan dengan hati-hati. Mahisa Bungalan mengangkat wajahnya sejenak. Namun kemudian ia menunduk kembali. Dalam pada itu, Ki Watu Kendeng pun mengatakan apa yang telah disampaikannya kepada Ki Slabajra. Dengan hati-hati ia menceritakan akibat dari keterangannya. Bahkan ia tidak dapat menyembunyikan kenyataan tentang Keng Pazmi. Menurut Ki Watu Kendeng, hal itu memang lebih baik diketahui sama sekali oleh Mahisa Bungalan, agar ia dapat mempersiapkan diri menghadapi masa datangnya. Jika ia tidak mengetahuinya, dan pada suatu saat ia akan terbentur pada kenyataan yang demikian, maka hatinya tentu akan menjadi lebih sakit lagi. Apalagi apabila ia sudah datang bersama orang tuanya. Mahisa Bungalan mendengarkan keterangan Ki Watu Kendeng dengan hati yang berdebar-debar. Meskipun ia sudah menyangka, namun sikap Keng Pazmi telah membuat hatinya menjadi pedih. Betapapun juga, jika benar hati gadis itu menjadi patah orang, ia tentu akan merasa kehilangan. Jika ia tidak dapat datang kepada pokan kenanga itu bukannya karena ia bermaksud buruk, apalagi sekedar mempermainkan perasaan gadis itu dengan sikap pura-pura atau sekedar mengisi kekosongan hati. Tetapi Mahisa Bungalan harus menerima akibat itu. Insadar, bahwa ia memang harus tetap pada sikapnya. Menunda lamarman itu sampai saatnya sampai ayahnya sendiri akan melakukannya. Mahisa Bungalan berkata Ki Watu Kendeng aku sudah mencoba mengatakan dengan baik dan sesuai dengan tanggapanku atas sikapmu. Tetapi gadis yang kecawa itu agaknya telah salah paham. Namun aku berdoa, mudah-mudahan hatinya akan menjadi luluh dan menerima hal ini justru dari sisi yang baik. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan Ki Watu Kendeng. Salah paham memang mudah terjadi dalam hal seperti ini. Aku menyesal apabila mereka tetap menganggap bahwa aku telah mempermainkan perasaan mereka. Terutama Kain Padmi sendiri. Aku mengerti sahut Ki Watu Kendeng. Namun pada saatnya aku akan menjelaskan apabila mereka masih bersedia mendengarkan. Hal itu agaknya memang perlu kau lakukan Mahisa Bungalan. Tetapi jangan sekarang. Hati mereka masih panas. Mungkin justru akan memperdalam kesalahpahaman ini. Ya, Ki Watu Kendeng. Aku akan datang pada saat yang aku anggap baik. Tetapi aku tidak tahu, kapan hal itu akan aku lakukan. Kau memang harus sabar nger. Kau harus menunggu sampai badai ini menjadi reda. Tetapi kelakau pun harus membuktikan bahwa kau tidak sekedar menghembuskan angin yang akan lenyap tanpa bekas. Mahisa Bungalan mengangguk dalam-dalam. Katanya, aku akan membuktikan, Ki Watu Kendeng. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Meskipun ia masih tetap digelisahkan oleh hubungan yang rasa-rasanya menjadi agak renggang dengan padepokan kenanga. Namun ia masih mempunyai harapan bahwa segala sesuatunya akan dapat diperbaiki. Aku percaya berkata Ki Watu Kendeng kemudian, bahwa semuanya masih belum terlambat. Waktu akan mendinginkan hati gadis itu. Jika tidak ada pihak yang ikut campur, maka segalanya akan menjadi baik lagi. Mahisa Bungalan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam tetapi ia tidak menjawab. Sejenak keduanya hanya berdiam diri. Dengan penuh pengertian Ki Watu Kendeng memandangi anak muda yang menunduk itu. Betapa hatinya menjadi pedih menghadapi kenyataan yang pahit, lah tidak dapat menempuh jalan sesuai dengan sekedar menyenangkan diri sendiri. Baru sejenak kemudian Ki Watu Kendeng berkata, Tabahkan hatimu Mahisa Bungalan. Kau bukan seorang gadis seperti Ken Padmi. Karena itu, hatimu tentu tidak akan sehalus perasaan Kan Padmi yang mudah tersentuh. Mahisa Bungalan mengangguk sambil berkata, Aku akan mencoba mengerti apa yang telah terjadi Ki Watu Kendeng. Sekarang, beristirahatlah. Aku harap bahwa kau tetap kerasan di sini. Mahisa Bungalan mengangguk kecil. Namun mulai timbul pertanyaan di dalam hatinya sampai kapan aku harus berada di sini? Tetapi pertanyaan itu masih disimpannya di dalam hatinya. Meskipun dia sadar, bahwa pada suatu saat, pertanyaan itu tentu akan terlontar, karena ia masih mengemban kewajiban yang dibebankan oleh dirinya sendiri, menjelang tugas yang lain yang akan diimbannya pada suatu saat. Sejenak kemudian, maka Mahisa Bungalan pun meninggalkan Ki Watu Kendeng yang kemudian duduk sendiri. Batapapun juga peristiwa itu tidak dapat begitu saja lewat dari perasaannya. Untuk waktu yang lama Mahisa Bungalan tentu akan masih dibayangi oleh peristiwa itu. Bahkan ia sudah bertekad untuk memulihkan hubungannya dengan gadis pada pokan kenanga itu. Ketika satu dua hari lewat, rasa-rasanya kegelisahan Mahisa Bungalan menjadi semakin mencengkam jantungnya. Meskipun demikian ia masih tetap berusaha untuk menahan diri. Ia masih berusaha untuk tetap tinggal di padepokan Watu Kendeng, betapapun keadaannya. Di malam hari matanya bagaikan tidak dapat terpejam. Di siang hari, rasa-rasanya ia selalu diburu oleh ketegangan dan kegelisahan. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian mencoba menenggelamkan diri ke dalam kerja di padepokan itu. Dengan sungguh-sungguh ia belajar berbagai macam pekerjaan anyaman. Dari anyaman belarak kelapa sampai ke anyaman bambu yang diserut halus. Dari membuat icir untuk menangkap ikan, sampai pada membuat tanong tempat makanan dan ceting tempat nasi. Sementara itu, di padepokan kenanga, Ken Padmi tidak dapat menyembunyikan luka di hatinya. Di pagi hari, ketika ia bangun dari tidur, nampak matanya yang kemerah-merahan bagaikan membengkak. Sanyumnya sama sekali telah lenyap dari bibirnya, dan sebagian waktunya telah dihabiskannya di dalam biliknya saja. Namun di sore hari, ketika Senja mulai membayang, ia telah hilang di balik pintu. Sanggar yang diselaraknya dari dalam. Ia seolah-olah tidak memberi kesempatan lagi kepada murid-murid Kisela Bajera di sore hari, karena kan Padmi melepaskan luka di hatinya dengan mesu diri dan berlatih olahkan huragan. Kisela Bajera menjadi sangat cemas melihat keadaan anaknya. Ia sadar bahwa anaknya menjadi kacaua. Tetapi ia cemas bahwa hatinya telah dibakar oleh dendam, sehingga olahkan huragan akan menjadi kera yang tidak terpuji untuk melepaskan sakit hatinya. Tetapi untuk beberapa saat, Kisela Bajera membiarkan anak gadisnya berlaku demikian. Bahkan ia pun berpesan kepada murid-muridnya yang lain, agar mereka tidak mengganggunya dan mencari tempat lain untuk berlatih. Sementara itu, Gemak Wordi dan Makerti yang masih berada di padepokan menjadi cemas pula. Makerti mula-mula telah menyatakan keinginannya kepada Gemak Wordi untuk kembali. Tetapi agaknya Gemak Wordi masih belum sampai hati meninggalkan gurunya dalam keadaan yang demikian. Kegelisahannya itu dapat membuatnya kehilangan akal berkata Gemak Wordi kepada Makerti. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya aku kira Kisela Wajera cukup dewasa. Tetapi jika kau menganggap bahwa sebaliknya kita menemaninya untuk berapa hari lagi, aku pun tidak berkeberatan. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Satu atau dua hari saja lagi sahut Gemak Wordi. Dalam pada itu, agaknya Gemak Wordi telah mempunyai rencana sendiri. Selagi Kain Parkmi terlempar dari angan-angan dan harapan yang melambung tinggi, dan jatuh terbanting ke dalam jurang yang dalam, maka ia pun berusaha hadir di dalam kehidupan batin gadis itu. Ada saja yang dilakukannya untuk menarik perhatian Kain Parkmi yang sedang burung. Kadang-kadang, seolah-olah di luar kehendaknya, Gemak Wordi berpapasan di muka longkangan dengan Kain Parkmi yang akan pergi ke Pakhiwan. Kadang-kadang mereka bertemu di tempat lain pada saat yang berbeda. Adalah seakan-akan tidak sengaja, ketika Kain Parkmi pergi ke sanggar, tiba-tiba saja ia terkejut. Ketika ia akan menyebarak pintu dari dalam, ternyata Gemak Wordi sudah berada di dalam sanggar. Apa kerjamu di situ bertanya Kain Parkmi dengan suara datar. Aku mencoba mendalami ilmuku selama ini. Aku tidak pernah mendalami ilmuku. Aku hanya memergunakannya saja sesuai dengan apa adanya. Aku akan memergunakan sanggar ini, sendiri. Gemak Wordi menarik nafas dalam-dalam, sambil mengangguk ia berkata Silahkan, aku memergunakannya sebelum soalnya kau pergunakan. Terima kasih berkata Kain Parkmi singkat. Tetapi kata-kata Gemak Wordi penuh keraguan-keraguan. Menurut pendapatku, berlatih sendiri dan berpasangan, akan jauh berbeda. Hasilnya lebih mantap jika tidak berlatih seorang diri. Biasanya aku berlatih dengan Paman Makerti. Tetapi saat ini Paman Makerti sedang letih. Karena itu, aku berlatih seorang diri. Kain Parkmi tidak tertarik sama sekali kepada keterangan itu. Jawabnya aku lebih senang berlatih sendiri. Gemak Wordi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah, aku akan pergi. Gemak Wordi pun kemudian meninggalkan sanggar itu, dan membiarkan Kain Parkmi berlatih sendiri. Tetapi Gemak Wordi tidak pernah mundur. Ada saja usahanya untuk dapat bertemu dan berbicara satu-dua patah kata. Sikapnya yang lembut dan kata-katanya yang ramah lambat laun terasa menyentuh perasaan Kain Parkmi yang sedang pedih. Di luar sadarnya, maka Kain Parkmi pun mulai berbincang satu-dua kata dengan Gemak Wordi mengenai ilmu Pudepokun Kenanga. Seolah-olah mereka tidak sesuai pendirian. Namun Gemak Wordi sudah mengalah dan seakan-akan ia menyadari kesalahannya. Bahkan ia seakan-akan selalu mengakui dan minta maaf akan kesalahannya. Makerti yang melihat sikap Gemak Wordi itu menjadi berdebar-debar. Ia mengerti bahwa perasaan itu memang sudah tersimpan di hati Gemak Wordi sejak mereka belum mengenal anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Namun Gemak Wordi merasa dirinya masih belum saatnya untuk berbuat sesuatu. Kehadiran Mahisa Bungalan telah agak menjauhkannya dari angan-angan itu. Namun angan-angan itu kini rasa-rasanya telah tumbuh kembali di hatinya. Meskipun pembicaraan yang satu dan dua kali dilakukan oleh Gemak Wordi dan Ken Padmi itu selalu berkisar pada ilmu yang sedang mereka pelajari, namun kesempatan yang demikian itu telah membesarkan hati Gemak Wordi. Bahkan pada suatu saat, Ken Padmi tidak menolak ketika Gemak Wordi bersedia untuk membantunya berlatihkan uragan di dalam sanggar. Makerti yang melihat perkembangan itu menjadi semakin gelisah, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali ia pernah mencoba untuk memberikan nasihat kepada Gemak Wordi, agar ia tidak kehilangan akal. Namun Gemak Wordi sambil tersenyum menjawab aku tidak berbuat apa-apa paman. Ia adalah murid terbaik di padepokan ini. Bukankah dengan demikian aku akan dapat ikut meningkatkan ilmuku pula? Alasan itu memang wajar sekali nampaknya. Tetapi Makerti mengerti bahwa sebenarnya Gemak Wordi sama sekali bukan mementingkan peningkatan ilmunya. Tetapi kesempatan untuk bersama Ken Padmi yang sedang mengalami goncangan batin itulah yang menjadi tujuan utamanya. Gemak Wordi yang dalam olahkan uragan berada di tataran yang lebih rendah dari Ken Padmi, berusaha untuk dapat berbuat sebaik-baiknya. Dengan sungguh-sungguh ia membantu Ken Padmi dalam latihan-latihan yang dilakukannya untuk mengisi kesepian di hatinya. Namun seperti yang dikatakannya, kecuali kesempatan untuk berada bersama-sama dengan Ken Padmi disanggar, maka ia pun dapat memanfaatkan saat-saat itu untuk mematangkan ilmunya pula. Kegelisahan Makerti tidak tertahankan lagi melihat perkembangan keadaan itu. Seolah-olah ingin menghadap Kisla Bajra dan menyampaikan kegelisahannya itu kepadanya. Tetapi ia masih mampu menahan diri. Ia mencoba untuk mencari jalan lain yang sebaik-baiknya. Karena itulah, maka sekali lagi ia mencari kesempatan untuk berbicara dengan Gemakwardi. Paman, aku sudah cukup dewasa. Aku sudah dapat menilai, apakah yang sebaiknya aku lakukan berkata. Gemakwardi ketika Makerti berusaha untuk memberinya peringatan. Benar, Gemakwardi. Kau memang sudah cukup dewasa, tetapi apakah setiap orang yang sudah cukup dewasa tidak pernah melakukan suatu kehilafan? Jawab Makerti. Aku sudah mempelajari baik-baik, apakah yang aku lakukan sekarang. Aku menganggap bahwa yang aku lakukan itulah yang sebaik-baiknya. Kau harus menyadari, bahwa hubungan antara Kempadmi dan Mahisa Bungalan adalah hubungan yang mendasar. Karena itu, maka hubungan yang demikian akan tidak mudah mereka lupakan. Seandainya ada kabut yang membayanginya, tetapi itu sifatnya tentu hanya sementara. Aku tidak akan mengganggu hubungan itu, Paman. Aku sedang memperdalam ilmu kanuragan yang pernah aku pelajari di padepokan ini. Jangan selalu menghindari keadaan yang sebenarnya Gemakwardi. Aku ingin berbicara dengan sungguh-sungguh karena itu, maka marilah kita berpangkal kepada keadaan yang sebenarnya berkata Makerti. Kemudian, Gemakwardi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya Paman. Sebaiknya Paman tidak usah ikut serta berbicara tentang diriku. Gemakwardi berkata Makerti. Aku selalu memberimu peringatan meskipun kau tidak pernah mendengarkannya. Ketika kau pergi kekuatan untuk menghalau kilambun, aku pun sudah memberimu peringatan. Tetapi kau tidak mengacuhkannya, sehingga hampir saja kau menjadi korban karenanya. Untunglah bahwa saat itu hadir seorang anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Dan kau sekarang justru telah melakukan kesalahan yang lebih besar. Bukankah kau melihat apa yang telah terjadi atas gagak berenang? Gemakwardi tertawa. Katanya jika ingin pulang, pulanglah. Segala yang terjadi akan menjadi tanggung jawabku. Kau benar-benar sudah menjadi gila. Tidak Paman. Hubungan antara Mahisa Bungalan dengan Ken Parkmi sudah putus. Ken Parkmi sudah mengatakan bahwa ia tidak akan dapat menerima Mahisa Bungalan dengan alasan apapun juga. Itulah yang sedang dicari jalan berkata Makerti. Orang-orang tua berusaha untuk memulihkan hubungan itu, kau sedang mencari keuntungan dari peristiwa itu. Kau ingin mendapatkan ikannya di saat air sedang keruh. Makerti menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat gelmakwardi justru tertawa. Katanya Paman menganggap aku masih kanak-anak. Biarkan saja apa yang aku lakukan. Aku mengerti sepenuhnya, jangan menasehati aku seperti Paman menasehati para cantrik yang baru datang di padepokan ini. Gemakwardi berkata Makerti dengan nada dalam dan datar. Jangan merusak usaha orang-orang tua untuk memulihkan kembali hubungan antara Mahisa Bungalan dan Ken Parkmi. Siapa yang merusak? Aku sedang berusaha membuat hati gadis itu menjadi jernih. Aku harus melakukan sesuatu agar Ken Parkmi tidak membunuh diri. Tidak kehilangan akal dan nalar. Tidak menjadi gila atau mengalami peristiwa-peristiwa lain yang mengerikan. Bukan itu gemakwardi Makerti menggeleng kau masih saja berusaha mengelabdomi aku. Aku sudah melihat apa yang sebenarnya kau lakukan. Itulah yang aku keberatan. Gemakwardi menggelengkan kepalanya. Katanya aku berbuat atas pertimbangan yang masak. Sudahlah Paman. Pulanglah. Memang sudah waktunya kau meninggalkan padepokan ini. Biarlah aku tetap di sini untuk sementara, sehingga karena itu maka ilmuku akan meningkat dengan pesat. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa gemakwardi yang sudah diracuni olah perasaan yang tidak terkendali, sulit untuk diajak menilai tingkah lakunya sendiri. Karena itu, betapapun berat hatinya, ia terpaksa melepaskan usahanya, karena jika ia ingin memaksakan pendapatnya, maka ia tentu akan berselisih dengan gemakwardi, sehingga akan dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Dengan demikian, maka Makerti seolah-olah merasa tidak ikut mencampuri persoalan itu. Ia lebih baik menghindar dan tidak terlibat dalam keadaan yang bagaimanapun juga.